Ya, selamat malam teman-teman dari Pola Hidup Sehat dan juga mungkin ada dari WA Grup Kesembuhan Holistik. Dan turunan dari WA Grup Pola Hidup Sehat ada WA Grup Penyintas Kanker, Penyintas Diabet, lalu Tulang dan Syaraf. Nah, malam hari ini kita akan mengadakan webinar yang temanya adalah 5 level kesembuhan. Kita akan banyakin malam hari ini 1 jam presentasi, 1 jam tanya-jawab. Nanti Ibu Sinta lebih banyak 30 menit, Pak Saiful mungkin bisa 20 menit, saya 10 menit dengan sekilas saja, setelah itu kita di tanya-jawab. Nah, tapi sebelum mendasari masuk ke tema, yang pasti kesembuhan itu ya jalurnya banyak. Dalam Barat mengembangkan kedokteran Barat di Tiongkok, ada Tiongkok Chinese Medicine yang sekarang mulai juga membooming di dunia ini. Tapi kita mencoba mendekati dari keseluruhan. Maka kalau teman-teman mengikuti kegiatan Pola Hidup Sehat secara keseluruhan, ya yang dihadirkan majemuk banget ya. Yang dari saya khususnya ya memonopoli pelajaran olah nafas. Kenapa yang olah nafas saya monopoli? Karena pola nafas ini alirannya ada ribuan. Dan terus terang saya tidak setuju dengan semua aliran. Makanya saya tidak mengundang yang lain. Nah, kecuali satu, Mas Kunggung, beliau cukup senior dan menyampaikannya dari sisi fisika. Jadi setelah berbincang-bincang cukup lama, ya saya mengundang beliau ikut mengajar. Tapi selebihnya, mohon maaf, memang saya tidak mengundang. Karena memang ada beberapa aliran yang menjadi pro dan kontra, khususnya di kalangan agamis. Di mana di Indonesia ini kan agamanya banyak, di dalam satu agamanya pun alirannya banyak. Nah, nanti bisa menjadi perdebatan ketika bertentangan dengan keyakinan beberapa kelompok terhadap pelajaran olah nafas. Selebihnya, maka yang saya undang kebanyakan dari para kalangan medis. Ada Dr. Elisa Peciprata, Dr. Mira, Pak Padreko Moruntu adalah dokter dalam bidang, biomolekuler nutrisi. Setelah itu, kita belakangan, saya mulai tertarik dengan Ibu Sinta. Walaupun saya juga punya, ada teman beberapa psikolog yang lain, ya bahkan PhD. Dosen di UNPAD, dosen di Jakarta, di Trisakti. Dan punya klinik namanya I Love My Psychologist. Itu seorang PhD. Saya kenal beliau malah sudah lama sekali, sejak anak saya masih usia TK, dan menangani masalah-masalah perilaku anak sampai remaja, bahkan sampai pernikahan. Tapi terus terang, saya ketika berjumpa Ibu Sinta, ada hal yang menarik, yaitu bukunya yang berjudul mengenai kesembuhan holistik, pesan cinta dari Tuhan. Walaupun kenalnya belum lama, tapi terus terang saya malah tertarik untuk berkolaborasi. Walaupun nanti saya juga lagi menggandeng Ibu Herianti, PhD dalam bidang psikologi, untuk membuat sebuah track pelajaran yang lain, yang dimana beliau sangat kuat dalam bidang itu. Nah, sekarang kita langsung ke Ibu Sinta Sarisaleh. Saya akan langsung sapa, dan selain itu saya akan berikan. Selamat malam, Ibu Sinta. Selamat malam, Pak Jarot. Luar biasa, Bapak. Ini tiap malam mungkin nge-Zoom ini. Grupnya banyak banget. Luar biasa. Yang paling pasti sih selalu ada kosongnya. Bahkan kadang pagi, besok pagi-pagi jam 7 Indonesia, itu untuk komunitas di New York. Jadi di sana Jumat malam, itu besok pagi bicara parenting. Tadi malam dengan komunitas, namanya Gereja Kristen Indonesia, Gereja Protestan. Tadi malam bicara mengenai foto karakter untuk keluarga. Jadi mengenai teman-teman dasar, lalu MBTI, dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa bahas mengenai kesembuhan, dan langsung saya serahkan saja kepada Ibu Sinta. Ini teman-teman bukan sesi yang pertama, jadi sebelumnya sudah ada perkenalan, tapi yang pasti sudah bisa sebutkan. Saya ingin menggambungkan adikasi ini bukunya. Ya, betul. Perkenalan saya bukunya saja. Ini buku yang ditulis oleh Ibu Sinta, yaitu Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Saya senang banget dengan logikanya, karena tadi saya bilang, kalau saya dengan psikolog atau dengan pelayanan yang lain, saya punya banyak kelompok pelayanan, termasuk pelayanan yang dalam kelompok kami, di Kristen itu namanya pelayanan pelepasan, lalu luka-luka batin, kesembuhan ilahi, maka ketika ada orang sakit, itu kita sudah mulai berpikir atau mengajar, dosa ini, sakit ini, dosa ini, sakit ini. Jadi belum-belum yang sakit sudah terhakimi. Dengan apa dosanya? Sedangkan di sini logikanya saya suka sekali, itu bukan hukuman, bukan apa-apa, tapi itu pesan cinta dari Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita, maka dia sampaikan pesannya lewat tubuh. Jadi menurut saya cara penyajiannya enak sekali. Ini maka kenapa saya langsung jatuh cinta dengan buku ini. Itu perkenalan dari saya untuk Ibu Sinta, penulis dari buku pesan cinta Tuhan, lewat tubuh atau lewat penyakit. Dan selebihnya, silakan Ibu Sinta bisa dilanjutkan pelajarannya. Oke, terima kasih Pak Jarod kesempatannya. Oke sahabat, ini bukan kali pertama kita bertemu, kita sudah pernah Zoom dua kali sebelumnya, yaitu yang pertama itu pesan cinta Tuhan melalui sakit dan masalah-masalah Anda. Jadi apapun masalah Anda saat ini, atau apapun sakit Anda hari ini, itu pasti ada pesan cintanya. Jadi ini bukan cara Tuhan untuk menghukum kita, sahabat. Bukan, sama sekali bukan. Tapi justru cinta Tuhan kepada kita. Seakan-akan Tuhan ingin berkata, halo, Anda masih punya masalah lho. Halo, ada sesuatu lho yang belum dibereskan dalam diri Anda. Maka aku kirimkan pesan cinta ini. Dan luar biasanya, ketika kita mampu menangkap pesan cinta ini, mau sakit yang bertahun-tahun sekalipun, itu bisa sembuh, sahabat. Dan seketika, ketika kita mampu memahami pesan cinta ini. Sebaliknya, ketika kita belum mampu memahami pesan cinta ini, maka siap-siap saja. Saya mau minum obat apotik sekalipun, nggak bakal sembuh. Nadi saya konsultasi dengan seorang sahabat di Singapura, sudah minum obat batuk, sudah berbulan-bulan sakit batuk. Itu contoh. Kenapa? Karena selain batuk, dia menerita sinus. Sinus itu apa pesan cintanya? Pesan cintanya adalah dia sedang teriritasi atau sedang menderita dengan seseorang yang terlalu dekat. Yang tidak lain, tidak bukan, itu adalah suaminya sendiri. Kalau kita di camp itu, Pak Jarod itu kemarin berulang-ulang menyebut kunyuk-kunyuk terus. Jadi itu jadi ikon tersendiri kita. Pokoknya kalau sudah kita sebut kunyuk, itu pasti ketawa satu kelas. Sini bisa ada beberapa peserta camp, saya lihat wajahnya sudah berubah. Ada yang awalnya selalu menyalahkan Tuhan atas penyakitnya, ketika mampu mensuit pikirannya bahwa ini bukan kemarahan Tuhan, ini bukan hukuman dari Tuhan, tapi benar-benar cinta kasih dia. Di titik itulah dia mulai wajahnya melembut, kemudian sakit-sakit di tubuhnya itu sudah mulai tidak terasa lagi. Ada siapa di sini? Pak Imawan, saya lihat ada. Oh, sudah keren banget wajahnya. Halo Pak Imawan, bagaimana kabarnya? Keren. Siapa lagi nih? Bu Yus, ada lagi tidak? Bu Yus. Oke, jadi apa namanya? Kunyuk-kunyuk itu adalah sesuatu di rumah kita yang seringkali menimbulkan masalah dan menjadi penyebab kita sakit saat ini, sahabat. Oke, saya langsung aja, saya akan buka share screen tentang pesan cinta ini. Saya tidak akan mengulang dari awal, karena saya tidak akan mengulang dari awal, saya akan langsung ke ini aja. Oke. Kita akan langsung membahas tentang lima level of healing. Lima level kesembuhan. Nah, selama ini kita hanya memahami yang paling bawah nih, di physical body. Nah, kita sebenarnya punya lima level tubuh. Di mana dengan kita memahami ini, kita bisa menentukan sakit kita ini sekarang di level yang mana. Ketika kita hanya memahami sakit itu hanya di tubuh fisik, maka yang ada adalah kita selalu berpikir tentang sakit itu ada di area tubuh mana, di bagian tubuh mana. Maka pasti solusinya adalah obat dokter, rumah sakit, operasi, seperti itu. Pasti ketika ada diagnosa, saya sakit ini. Pasti yang terpikir adalah, saya harus bagaimana mbak? Terus obatnya apa mbak? Nah, seperti itu. Ngurusin fisik ini, sahabat, sangat-sangat capek, berat, dan berulang kali. Jadi, inilah di tubuh fisik kita. Itu kita bicara tentang struktur, tentang pembuluh darah, tentang organ, tentang darah. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan tubuh fisik kita. Ini adalah obatnya pasti, kita bicara pasti tentang obat, tentang suplemen, tentang diet, tentang kerja, kerja tubuh. Dan ini, kalau diberesin di sini saja, ini sudah keren. Banyak tesimoni Pak Jarod, sahabat-sahabat yang sudah datang sesi konsultasi sama saya, itu banyak mengatakan dengan olah nafas yang Pak Jarod berikan, itu hipertensinya turun. Gulanya turun. Keren, kan? Nah, itu adalah di tubuh fisik. Nah, naik lagi nih. Yang kedua adalah di energi badai. Sakit itu bisa terjadi karena ada sumbatan-sumbatan energi di tubuh energi ini. Berbeda dengan di fisikal badai, itu semua kelihatan. Sedangkan kita bicara energi badai, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kita bicara tentang energi. Nah, kalau tadi darah misalkan itu mengalir di pembuluh darah, maka pembuluh darah bisa tersumbat. Di situlah terjadi pecah pembuluh darah sampai orang setruk. Pertanyaannya, di pembuluh darah yang menyumbat apa? Jelas, ada lemak, gula yang terlalu tinggi, atau sel-sel darah itu sendiri yang tidak terangkut dengan baik. Itu di fisikal badai. Ketika kita bicara di energi badai, maka yang tersumbat adalah jalur-jalur energi. Nah, pertanyaannya, apa yang menyumbat jalur-jalur energi ini, atau yang kita sebut dengan meridian? Yang menyumbat sudah pasti adalah pikiran dan emosi-emosi kita, sahabat. Nah, di sini ada ilmu yang disebut dengan akupuntur. Jadi, yang ditembak oleh titik jarum-jarum akupuntur itu, itu adalah blok-blok energi di dalam jalur-jalur meridian. Tapi, ketika itu tersumbat di titik itu, dan dilepaskan oleh jarum akupuntur tadi, selama kita tidak memahami emosi atau pikiran yang menyumbat blok energi itu, maka besok lagi kita akan datang lagi ke akupuntur itu lagi. Karena apa? Tersumbat lagi di situ. Nah, ketika kita mampu memahami ini, dan mampu memahami emosi yang menyumbat itu, maka kemudian kita ubah emosinya, kita proses di dalam diri kita. Kesembuhan sepontan bisa terjadi. Contoh, seorang sahabat yang tujuh tahun lumpuh. Ikut kelas holistic health coaching, di hari ke-14, holistic health coaching online ini berlangsung sebulan. Di hari ke-14, dia melakukan meditasi yang kita ajarkan di dalam kelas tersebut, di hari ke-14 dia bisa jalan. Bisa jalan langsung, bisa berdiri, bisa mulai melangkah, setelah tujuh tahun lumpuh dan tidak bisa kemana-mana. Ternyata apa? Yang menyumbat energi jalur meridian yang membuat dia lumpuh saat itu adalah tersumbatnya blok energi, dan di situ ada kemarahan terhadap sosok suami. Atau ada seorang anak muda usia 24 tahun, ininya nggak bisa diangkat, sakit kalau diangkat. Ternyata ikut kelas itu 4 hari, kemudian dia mulai menangis. Ternyata memori yang muncul adalah pengalaman dia ditinggalkan oleh neneknya. Jadi ibu bapaknya bercerai, di usia dia 5 tahun, kemudian dia diasuh oleh neneknya, kemudian bapak ibunya nggak pernah ngurus dia, menikah masing-masing, diurus oleh neneknya, 2 tahun kemudian neneknya pun meninggal. Sehingga apa? Di usia dini dia sakit di bagian punda ini. Karena apa? Representasi dari sakit di punda adalah pesan cintanya adalah punda ini untuk apa sahabat? Untuk memanggul. Untuk memanggul beban. Jadi ketika sakit di punda ini, maka dia sebenarnya sedang merasa berat untuk memanggul kehidupannya. Di situlah kalau di medis dikatakan frozen shoulder. Satu-satunya cara biasanya dilakukan penggantian sendi di sini. Tapi dengan kesehatan holistik ini, ketika mampu memahami pesan di situ, dia memahami di situ, kemudian dia menangis, dan dia ada perasaan kehilangan, merasa berat untuk menanggung beban hidupnya, maka yang ada adalah dia bisa proses itu dengan baik, rilis terhadap emosi-emosi terhadap neneknya ini. Itu tidak butuh waktu lama, dia sudah bisa ngangkat ini lagi, sahabat. Itu banyak cerita. Ada seorang dokter yang diponis kanker laring. Dia harus diambil. Ininya, apa namanya, pita suaranya. Bayangin, seorang dokter tanpa pita suara, berarti nggak bisa bicara lagi dong. Habis dong karirnya sebagai dokter. Ternyata apa? Itu menyimpan kemarahan di, apa namanya, terhadap suaminya yang sudah 12 tahun dinikahi, dia nggak punya anak, kemudian dia dicerai begitu saja, sebulan kemudian suaminya menikah lagi, kemudian sebulan kemudian istrinya, istri barunya sudah hamil. Yang ada adalah dia marah sama dirinya sendiri. Pertama dia marah sama suami, karena ngerasa kayak ditendang begitu saja dari hidupnya, setelah habis manis sepah dibuang, marah pada diri sendiri, dan yang ketiga adalah marah sama Tuhan. Nah, itulah semua contoh-contoh kenapa masalah di energi badai ini, ketika dilepaskan sumbatan energinya, maka yang ada adalah dia sembuh seketika. Selama dengan catatan, di physical body tidak ada masalah. Artinya apa? 7 tahun lumpuh. Bisa jadi kan terjadi atropi otot, ototnya melemah, maka itu perlu dibenerin dulu di physical body. Atau sarap-sarap di situ sudah mulai mengkerut, misalkan. Maka harus dibenerin dulu di physical body. Tapi selama di aspek fisik tadi tidak ada masalah, maka ketika dibuka blok-blok energi ini, dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu di energi badai. Naik lagi ke mental badai, itu adalah terkait dengan aspek mental kita. Di mana di situ ada pikiran, perasaan, emosi-emosi kita. Nah, di sinilah terkait lagi dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bahwa apa yang membangun diri kita saat ini, itu adalah program dari sejak kita masa kecil. Bayangin, ada seorang anak yang saat ini seringkali menyayat nadi, hamsep, dan sebagainya dan memiliki kemarahan yang teramat sangat ke siapapun. Baik terhadap dirinya, orang tuanya, maupun siapapun. Ternyata apa? Ini adalah kaitannya dengan pikiran bahwa sadar dia dulu ketika dia kecil, dia pernah ingin digugurkan oleh orang tuanya, oleh ibunya yang belum siap dengan kehadiran dia, yang belum siap dengan kehadiran anak, karena mungkin belum damai dengan suaminya. Jadi dia belum siap punya anak sehingga mau digugurkan. program dari ibu tadi ketika ingin menggugurkan itu ternyata sudah ada di pikiran bahwa sadar anak ini. Sehingga ketika dia dilahirkan, yang ada dia sudah memiliki kemarahan, merasa diri tidak berharga, merasa karena ingin dibuang, jadi dia marah banget ke semua orang. Ini maka kita harus ngeberesinnya di aspek mental ini sampai ke aspek pikiran bahwa sadar. Naik lagi nih di intuitif badai. Di intuitif badai ini adalah terkait dengan data karma kita. Bayangin sahabat, ketika kita dibentuk, ketika seorang bayi ini dibentuk, itu berasal dari dua sel. Yang pertama adalah sel telur, dan yang kedua adalah sel sperma. Nah, ternyata di dalam teori DNA, satu sel itu mengandung satu DNA, dan satu DNA ini mengandung tiga miliar informasi. jadi dalam diri seorang anak itu tidak putih bersih, sahabat. Kalau sahabat pernah belajar psikologi, ada teori tabula rasa, bahwa seorang anak dilahirkan putih bersih seperti selembar kertas kosong. Maka yang menuliskannya adalah orang tuanya. Nah, seperti itu ceritanya. Apa ini? Tapi dengan teori DNA ini, teori itu terbantahkan. Karena apa? Ternyata, ketika anak ini lahir di awal dalam masa pembentukan dia, dia sudah punya tabungan enam miliar informasi, sahabat. Tiga miliar dari ibunya, itu tujuh turunan ke atas. Tiga miliar informasi dari bapaknya, tujuh turunan ke atas. Pertanyaannya, apakah enam miliar itu datanya baik semua, sahabat? Sudah pasti tidak. Jadi kalau ada seorang orang tua bawa anaknya judi online, misalkan, nanti dirunut-runut, iya, oh, bapaknya dulu juga senang berjudi. Kakeknya sudah senang berjudi. Ya sudah. Data itu loh yang diwariskan ke anak sekarang. Jangan saya heran, jangan salahin. Anaknya sekarang senang berjudi atau senang mengambil resiko. Itu yang terjadi di Intuit Body. Maka, di sinilah kita akan bicara data karma. Mundur lagi ke belakang. Ada karma dan reinkarnasi. Ada data-data yang kita bawa dari kehidupan kita sebelumnya. Seringkali di sini juga bisa bermasalah. Contoh, ada orang yang datang berobat di awal itu trauma pada karpet. dia setiap ngeinjak karpet dia bisa menggigil. Lihat karpet aja dia bisa menggigil dan sakit perut tiba-tiba. Dicari di MRI, di pemeriksaan, endoskopi, semua, USG, nggak ada. Ditemukan sakit fisik di tubuh dia. Tapi dia selalu merasa kesakitan ketika melihat karpet. ternyata apa? Mundur ke past life, salah satu teknik di dalam hipnoterapi itu mundur ke masa lalu itu adalah dulu dia itu hidup di Zazirah Arab dan terjadi kudeta bapak ibunya itu lagi berdagang keluar, kemudian dia dia kemudian apa namanya, pembantunya ini semua kan zaman dulu kan banyak budak-budak gitu ya, pada memberontak. Nah dia sebagai istri sebagai anak dari sodagar ini dibunuh di bagian perut ditombak terus kemudian digulung jadi belum benar-benar mati masih sekarat kayak gitu digulung sama karpet dibuang ke padang pasir sehingga pengalaman dia itu itu ternyata masih ada di dalam DNA-nya ini jadi ketika dia setiap kali melihat karpet itu adalah dia menggigil dan merasa sakit di bagian perut yang teramat sangat gitu kan Nah kita pikir itu trauma-trauma apa nggak ketemu di kehidupan sekarang yang ada adalah ada di kehidupan masa lalu masa lampau dia gitu kan itu di intuitive body banyak lagi cerita contoh ada ada orang yang sakit terus di bagian kaki ternyata dulu pada zaman perang dia pernah ditombak disitu nah yang buat dia sakit dan yang buat dia tidak terima adalah yang menombak itu adalah sodaranya sendiri jadi dia merasa apa nggak ikhlas gitu kenapa saya ditombak namanya dulu zaman perang gitu kan perang sodara mau mau itu sodara mau apa ketika perang ya hanya dua pilihan dibunuh atau membunuh gitu itu yang kita temukan di intuitive body tapi sebelum masuk ke sini sahabat ngurusin yang tiga di bawah aja mental, energi body physical body itu udah banyak masalah yang bisa kita temukan di sana dan perlu kita bereskan nah baru yang paling atas adalah di spirit body di spirit body ini adalah yang tertinggi bagaimana bagaimana koneksi kita bagaimana koneksi kita dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita untuk kita hayati nanti hal ini akan dijelaskan oleh ayah guru Seyful Karim gitu bagaimana di spirit body ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang bayangkan ketika dia tidak tidak menyadari ada ruh Tuhan di dalam dirinya tidak mengadari adanya kerajaan Tuhan atau rumah Tuhan atau apapun lah namanya dari berbagai keyakinan intinya adalah Tuhan itu dekat dan meliputi diri kita ketika kita tidak sampai pada kesadaran ini mulailah kita bermasalah dengan hidup kita kita menjadi gelap kita mulai sering marah-marah mencemaskan hidup masa depan seakan-akan sudah tidak hadir gitu loh padahal Tuhan yang maha cinta ini menciptakan kita dengan punuh cinta pasti juga bertanggung jawab untuk memelihara kita tapi karena keyakinan kita belum sampai iman kita belum sampai pada itu kita selama ini hanya mengandalkan diri kita contoh saja misalkan soal marah ketika ada ada mertua kita di samping berani tidak kita memarahin anaknya atau suami kita tentu tidak berani karena apa sungkan sama mertua bayangin ada Tuhan di dalam diri kita yang melihat dan dengan energi dia pula kita marah itu kita menggunakan energi dia untuk marah dimana sungkannya dimana malu kita apalagi kalau kemudian kita kaitkan itu dengan mencuri korupsi selingkuh misalkan seperti itu maka yang ada adalah kita sedang tidak menyadari kehadiran dia atau itu bak marah atau bak lain soal kecemasan menghadapi masa depan suami lagi sakit di rumah atau sudah pensiun atau sudah tua atau dicerai atau tidak menafkahi kemudian dia bingung dengan dirinya sendiri saya gimana nanti dengan anak-anak saya ketika itu terjadi pada diri seorang wanita maka sesungguhnya dia sedang tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam dirinya bahkan dia sedang mengenolkan Tuhan itu di dalam dirinya dan yang menjadi Tuhan buat dia adalah suaminya ini adalah masalah iman yang paling besar sahabat ketika kita tidak mampu menyadari dia dan menggantikan dia itu dengan orang-orang di sekitar kita kita menganggap bahwa suami adalah pemberi nafkah maka sesungguhnya iman kita perlu dipertanyakan sahabat semua inilah yang seringkali membuat orang bermasalah dalam hidupnya gelap sedih kenapa saya merasa sendiri saya merasa tidak percaya diri berarti dia merasa sendiri karena apa berarti dia belum sampai pada kesadaran dia yang selalu ada membersamai kita kita tidak sampai pada kesadaran itu sehingga yang ada adalah kita selalu merasa sedih merasa lemah merasa tidak mampu menghadapi hidup ini merasa sendirian ini yang membuat kita seringkali bermasalah dan akhirnya menjadi sakit di ujungnya sahabat hal-hal inilah yang perlu kita bereskan sahabat maaf saya harus lihat jam terus jadi kalau menurut si dokter Dietrich Klinghart higher level impacts all lower level jadi ngeberesin yang di atas itu akan membereskan sekaligus yang di bawahnya work on the higher level makes the biggest impact bekerja pada level yang lebih tinggi akan memberikan dampak yang lebih besar itu saya setuju tapi di dalam perjalanan saya selama 19 tahun menjadi psikolog dan konsultan kesehatan holistik ini ternyata itu saja tidak cukup tapi semua level ini harus kita kita cari tuh dimana lubang-lubangnya untuk kita tutup nah selama ini kita hanya berkutat yang di bawah nih padahal yang di bawah ini yang diberesin tuh banyak sahabat capek dari satu operasi ke operasi lain dari satu dokter ke dokter lain dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dari satu obat ke obat lain dari satu menu makan sehat seperti ini dipenuhi bla 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 seperti itu capek ngurusin yang fisik sahabat kalau saya jadi sahabat saya belajar untuk cerdas bahwa saya akan tembak dulu yang atas karena apa di spirit badai itu adalah muatannya itu 50% sahabat kita beresin yang di atas perlahan-lahan baru kita turun ke bawah bukan berarti mengabekan yang di bawah sahabat tapi kita mulainya starting pointnya adalah yang di atas ketika kita sakit maka apa yang perlu kita perhatikan dulu adalah iman kita kepada Tuhan tadi saya salah satu apa klien konsultasi tadi mengatakan dia punya benjolan di di payudaranya dia cerita dengan segenap keyakinan saya pada Tuhan saya cabut itu apa namanya benjolan itu entahlah mau kanker mau tumor dia gak biopsi tapi dengan segenap keyakinan saya pada Tuhan dibantu oleh apa namanya dia budaya praktisi dari mana tadi dia bilang itu dari Tibet itu hanya dengan dedaunan itu dicabut seperti itu dengan segenap keyakinan sama Tuhan benjolan itu tidak ada itu juga yang beberapa ada di dalam buku saya pesan cinta itu kesaksian dari beberapa orang yang dengan keyakinan penuh sama Tuhan kansernya hilang lumpuh di tangannya hilang yang dia keple gitu bukan setruk ya kalau setruk kan seluruh badan ya ini cuma tangan aja gak bisa digerakkan gitu kan lemah kayak gitu ternyata itu semua adalah ada pesan cinta dari masa lalunya jadi inilah pilihan buat sahabat semua untuk merenung sejenak saya sudah sakit bertahun-tahun saya sudah berobat kemana-mana kenapa saya belum sembuh jangan mengharapkan perubahan atau perbedaan terjadi dalam hidup kita ketika kita selalu menempuh jalan yang sama orang yang lebih cerdas akan berpikir untuk oke selama ini saya menggunakan jalan dokter jalan obat jalan rumah sakit jalan operasi tapi saya gak sembuh-sembuh kenapa hanya saat kita hanya berputar di fisikal badai kalau kita mau sadar sedikit kita ubah kita switch oke saya mulai dari atas dulu saya perbaiki iman saya pada Tuhan karena apa di buku saya saya sudah tulis nih kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita maka kita hanya perlu meyakini itu sahabat kita bangun keyakinan itu kalau secara Islam itu ada ayat di surat Asu Arat 2680 disitu dikatakan bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku jadi bukan obat bukan dokter itu semua adalah perantara tapi penyembuh yang utama adalah Tuhan itu sendiri maka dekati Tuhan itu sendiri mungkin nanti Pak Jarod bisa bantu ayatnya mungkin di apa di kitab tentang yang sejenis bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku oke terima kasih Pak Jarod waktu saya sudah habis oke ya terima kasih Ibu Sinta nanti kita lihat dulu apakah Pak ini sudah masuk ya kalau Pak sudah masuk kita bisa langsung berikan ke Pak saya full kalau enggak ya saya selip dulu bisa dibantu mungkin apakah atau bisa sayang di share screennya di stop mungkin punya Ibu nanti saya ini-indi oke nah kalau di layar begini saya lebih kelihatan bisa mungkin kalau karena kalau belum dijadikan co-host belum bisa unmute ya kalau Pak saya full sudah hadir mungkin sudah itu sudah hadir Pak sudah ada Pak Pak sudah itu Pak saya full karim pakai nama saya full karim S-Y-A-S-Y-A-I-F-U-L oke luar biasa ini lagi di Garut kalau enggak salah ya sebentar saya jadikan co-host dulu jadi saya juga langsung spotlight ya selamat malam Pak Saiful bisa di unmute sendiri sekarang sudah jadi co-host mestinya sudah saya tadi barusan set ya oke ada di ada di Garut ya Bapak ya selamat malam malam luar biasa selamat malam para sahabat semuanya ya cukup sibuk nah langsung gini saya perkenalkan dulu teman-teman ini Bapak Dr. Randes Pak Pul Karim Magister of Science ya dosen di UP tapi sering disebut kalau di Bandung sebagai ayah guru karena membapai ya membapai banyak orang atau umat ya dan kalau enggak salah Pak Saiful juga memimpin sebuah pesantren ya Pak ya ya Alhamdulillah bisa disebut Pak Ustad yang hari ini lagi bersanding dengan Pak Pendeta ya waktu selanjutnya langsung saya berikan aja ke Pak Saiful untuk memberikan kita sebuah insight mengenai kesembuhan silahkan Pak Pak baik terima kasih Pak Jaro terima kasih Bu Sinta salam sejahtera untuk kita semua Rahayu Sagung Dumadi semoga seluruh makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa berbahagia kita perlu memancarkan cinta pada semesta karena cinta yang kita pancarkan adalah energi dan energi itu bisa memvibrasi bisa juga meresonansi karena energi itu juga adalah frekuensi ketika kita memancarkan cinta ke semesta maka cinta itu akan dipantulkan oleh semesta ke dalam diri kita terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya malam ini saya diberi waktu 20 menit untuk perkenalan dan senang sekali kalau nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar mungkin saya perkenalkan kalau saya ini latar belakang keilmuannya itu adalah fisika saya keahlian saya bidang fisika material elektronik jadi saya lebih banyak mendalami fisika semikonduktor yaitulah seperti produk-produk seperti ini HP laptop dan lain sebagainya sekarang sudah masuk ke abad nano apalagi saya ditakdirkan oleh semesta untuk belajar fisika sekaligus juga diberi kesempatan untuk belajar metafisika dan ternyata fisika dan metafisika itu simetri kalau kita menemukan titik temunya jadi kalau kita bicara atom atom itu di dalamnya ada materi tetapi 99,99% itu adalah ruang kosong dan ternyata ruang kosong tidak benar-benar kosong karena ruang kosong itu adalah ruang energi yang disebut dengan quok sehingga isinya atom itu adalah pusaran-pusaran energi dan tubuh kita juga sebetulnya adalah pusaran-pusaran energi tahun 1900 Einstein sudah menuliskan rumus yang sangat keren yaitu energi sama dengan masa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan yang kita kenal S dengan MC kuadrat banyak yang tidak paham rumus itu padahal rumus itu menyatakan kesetaraan antara masa dan energi jadi masa itu energi energi juga masa karena asal-muasal masa berasal dari energi yang dipadatkan dan kalau masa itu meluruh itu akan menjadi energi jadi masa dan energi itu adalah setara sehingga lahirlah yang disebut dengan abad fisika kuantum karena lewat fisika kuantum kita paham bahwa sebetulnya masa itu ternyata energi sehingga sudut pandang terhadap masa yang dulu dinyatakan oleh Newton sebagai partikel kemudian di abad sekarang masa itu dipandang sebagai energi sehingga Nikola Tesla mengatakan kalau semesta ini dilihat dari sisi energi dari sisi frekuensi dari sisi vibrasi ternyata rahasianya bisa kita ungkap kebetulan saya belajar semua tradisi agama walaupun saya memilih Islam sebagai agama yang paling cocok dalam kehidupan saya sekarang saya tidak menyatakan paling benar tapi paling cocok karena bagi saya saya mengambil Islam sebagai baju agama saya saat ini karena saat ini itu yang paling cocok bagi saya para sahabat tadi kita sudah mendengar pendahuluan dari Pak Jarod beliau ini adalah pakarnya pemberdayaan nafas dan ternyata nafas itu luar biasa luar biasa saya juga lama sekali belajar tentang nafas karena nafas ini adalah bukti keberadaan sang hidup pada diri kita bahkan nafas ini bukan sekedar nafas tetapi dia adalah penghubung antara diri yang di dalam dengan semesta tanpa batas maka siapapun yang bisa memberdayakan nafasnya sebetulnya antara dirinya dengan semesta tanpa batas ini tidak ada keterpisahan kalau kita menyadari itu makanya kalau di dalam Islam itu ada kata-kata yang sangat keren Tuhan itu menyatakan dirinya tidak pernah tidur tidak pernah ngantuk kalau kita tidur coba perhatikan yang tidur itu adalah mata kita yang tidur itu adalah telinga kita yang tidur itu mulut kita yang tidur kaki kita yang tidur pikiran kita tapi satu-satunya yang tidak pernah tidur dalam diri kita adalah nafas kita tetapi kita sering lupa bahwa sebetulnya nafas itu adalah wakil dia dalam diri kita namun selama ini banyak yang tidak menyadari betapa hebatnya nafas saya belajar semua tradisi agama bukan mau mencampur adukan agama tetapi saya ingin menemukan titik temunya dan dari situlah saya belajar toleransi dari situ saya belajar apresiasi dari situ saya mulai bisa menghargai perbedaan dari situ saya bisa mulai menghormati perbedaan oleh kata teman 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 saya teman saya banyak teman saya ada pedanda teman saya ada bante teman saya ada pendeta jadi tidak asing kalau saya ketemu Pak Jarot kalau Pak Jarot pakai bicara kita Alkitab saya kebetulan juga penginjil karena sudah lama saya belajar kitab karena dari kecil saya diajarkan oleh leluhur saya bahwa kitab yang wajib di imani itu setidak-tidaknya ada empat yang pertama Quran yang kedua Injil yang ketiga Jabur yang keempat Taurat dan saya mempelajari semuanya termasuk saya belajar Weda Tama saya belajar Dama Pada saya juga tidak pernah menutup telinga untuk mendengar semua kebenaran dari semua sisi dan ternyata begitu kita bisa mendengar semuanya betul-betul semua adalah universe karena universe bagi saya adalah universe universe berarti universi jadi kita punya banyak sudut pandang kalau sudut pandangnya banyak berarti kebijaksanaan insya Allah tidak akan jauh dari diri kita para sahabat jadi kalau saya mengamati perjalanannya Pak Jarot beliau sekarang menempatkan diri sebagai pakar di bedang pola hidup sehat saya tidak kaget karena itu sudah pernah saya pikirkan sebelumnya apalagi ketika kita bisa memberdayakan materi dan energi itu menjadi sesuatu yang dahsat dan luar biasa jadi harusnya mohon maaf ya kalau kita tekun beragama harusnya kita itu harusnya sehat lahir batin jadi kalau ada yang ada masalah di dalam kesehatan kita baik lahir maupun batin itu pertanda ada masalah sebetulnya dalam proses menekuni agama kita ya itu bagi saya tubuh ini adalah kendaraan yang sangat hebat yang diciptakan semesta dan tidak ada duanya karena tubuh ini adalah evolusi tertinggi yang dapat mengantarkan sang jiwa di dalamnya untuk bisa menemukan sejati dirinya jadi oleh karena itu maka evolusi tertinggi adalah karya agung buatan Tuhan adalah tubuh manusia jadi tubuh manusia diciptakan Tuhan itu bukan tanpa alasan kalau Bu Sinta mengatakan di setiap sel itu ada satu DNA dan satu DNA itu punya tiga miliar data saya percaya itu karena tubuh ini materi dan materi adalah energi dan materi itu bisa menyimpan memori jadi oleh karena itu tidak heran kalau misalnya di dalam tubuh ini kita bisa mengungkap data-data yang luar biasa makanya kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh manusia oleh karena itu kalau kita tahu rahasianya itu sangat luar biasa mohon maaf saya bukan mau mengunggulkan diri saya jadi saya sehari-hari tidur itu cuma dua jam tetapi istilah Pak Jarot itu deep sleep kalau tidurnya itu bermutu kalau tidurnya itu keren sebetulnya itu sudah cukup karena kalau saya hitung secara matematik kalau saya tidur delapan jam itu sudah sepertiga dari 24 jam dan kalau saya punya umur 60 tahun itu sudah sepertiga dari 60 tahun saya tidur berarti tidur saya 20 tahun dan saya tidak mau tidur saya 20 tahun sepertiga dari umur saya jadi kalau ada orang yang klaim umurnya 90 tahun tapi sehari tidurnya delapan jam itu sebetulnya dia sudah hilang umurnya dipakai tidur 30 tahun jadi klaim itu menurut saya tidak masuk akal sehingga tidak produktif kalau tubuh ini kendaraan sebetulnya jalannya apa bagi saya jalannya adalah agama makanya jalan itu sebetulnya bisa lewat mana saja yang paling penting kita tekun di jalan kita jangan merasa jalan kita yang paling benar dan jangan usil pada jalan yang lain tekun saya di jalan kita suatu saat kita akan bertemu dengan semua pejalan dan ketika kita bertemu dengan semua pejalan disitulah kita akan menemukan toleransi disitu akan menemukan apresiasi oleh karena itu di setiap agama ada kitab suci bagi saya kedudukan kitab suci adalah petunjuk jalan semacam rambu-rambulah kalau kita di jalan tetapi rambu-rambu kerap kali salah baca karena kita tidak pernah mau belajar pada penuntun jalan makanya di setiap agama ada petunjuk jalan kitab suci ada penuntun jalan yaitu orang-orang yang diutus semesta untuk membacakan apa yang pernah yang tidak kita bisa baca atau kita takut salah baca ketika menafsirkan petunjuk jalan sebetulnya itu sudah keren semuanya kalau tubuh kita ini kendaraan kemudian siapa supirnya supirnya adalah pikiran kita siapa penumpangnya penumpangnya adalah jiwa kita mau diantarkan kemana jiwa ini tentu saja jiwa ini harus diantarkan kepada sang maha jiwa agar jiwa itu dikenalkan dengan asalnya jadi oleh tentu dalam keyakinan nasrani itu ada yang namanya bapak putra dan roh kudus dalam keyatinan islam ada yang namanya nurullah nur muhammad nur insan dalam keyatinan buddha ada yang namanya brahma wisnu siwa dalam keyatinan sahabat-sahabat di pangestu ada yang namanya sukma kawakas sukma sejati sukma banyak sebetulnya istilah-istilah itu tapi yang paling penting sebetulnya kita tahu sebetulnya barangnya yang mana karena tahu itu bukan sekedar apa kata buku tahu itu bukan apa kata kitab suci tahu itu bukan apa kata orang kalau kita tidak mengalami sendiri itu belum tahu karena tahu itu datang dari pengalaman oleh karena itu siapa yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu ya olehkan itu maka banyak ya orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu tapi kadang-kadang sok tahu kalau diberi tahu tidak mau tahu tapi kalau ngomong seperti yang paling tahu padahal dia itu tidak tahu cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu itu kan konyol sekali nah biasanya orang yang tidak tahu itu dia mencari-cari atribut untuk menutupi ketidaktauannya biasanya atribut itu mohon maaf ya ya semacam gelar-gelar akademik semacam gelar-gelar kehormatan ya mohon maaf ya kalau tadi saya disebut Ustadz ya saya punya pondok pesantren itu belum tentu Ustadz sebetulnya Ustadz itu guru ya saya bukan guru saya bukan siapa-siapa Pak Jarod saya tidak punya apa-apa saya juga tidak tahu apa-apa saya tidak bisa apa-apa bahkan saya bukan siapa-siapa saya hanya menjalankan kehidupan karena bagi saya hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami jadi bagi saya hidup adalah serangkaian pelajaran dan olehkan itu pelajaran dalam hidup itu luar biasa ya melampaui pelajaran di universitas ya kalau di universitas kan pelajarannya gampang biasanya diajari dulu baru ujian bahkan sebelum ujian dikasih kisi-kisi olehkan itu di universitas banyak yang lulus ya mau S1 mau S2 mau S3 gampang lulusnya tapi di sekolah kehidupan banyak yang gagal karena apa karena ujiannya duluan ya makanya pengalaman itu guru yang paling buruk bukan guru yang paling baik karena pengalaman itu ujian dulu baru setelah itu diambil pelajarannya beda dengan di universitas di universitas itu kan sebetulnya diajari dulu ya baru diuji bahkan sebelum diuji dikasih kisi-kisi nah dalam kehidupan gak ada kisi-kisi ya tidak ada kisi-kisi karena apa karena yang diberikan adalah pengalaman dan pengalaman guru yang paling buruk karena nguji dulu baru pelajarannya belakangan itu pun kalau kita bisa mengambil pelajarannya jadi tidak heran kalau bagi saya kalau sekarang kemudian semesta ini memunculkan orang-orang yang berkesadaran seperti Pak Jarot seperti Ibu Sinta saya senang sekali ya bertemu orang-orang yang berkesadaran kita bisa bersinergi untuk memayu hayuning bawono untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini karena memang ya setiap manusia diutus ke semesta ini cuma satu sebetulnya untuk mempercantik semesta kita ini ditugaskan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan kalau istilah Pak Jarot itu kan the purpose driven life sebetulnya apa sih yang menggerakkan kehidupan kita itu sebetulnya yang harus menggerakkan kehidupan itu adalah tujuan Tuhan karena kita tidak boleh merumuskan tujuan hidup baru karena kita ini datang ke semesta untuk tujuan Tuhan bukan untuk tujuan kita bukan untuk kesenangan kita kita datang ke semesta untuk kesenangan Tuhan oleh karena itu kalau kita sadar dengan itu maka kita tidak akan pernah mengalami mengalami kesulitan di dalam menjalani semua aspek-aspek kehidupan nah oleh karena itu para sahabat jangan heran kalau sekarang biologi dengan psikologi sudah sahabatan kalau dulu biologi dengan psikologi itu peperangan terus sekarang sudah sahabatan sekarang sain dengan spiritual pun sudah sahabatan bahkan sebetulnya spiritual itu sain itu sendiri oleh kata maka saya kalau mengajarkan aspek-aspek spiritual baik yang bersifat materi maupun energi pendekatannya pendekatan saintifik karena itu bisa dimengerti karena agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal sekarang sudah banyak sekali ilmu-ilmu baru termasuk juga nera sain jadi neuro sain itu sampai gelombang otak pun sekarang bisa dideteksi ada alat namanya electroencephalograph untuk melihat gelombang otak nah gelombang itu kan ditentukan oleh panjang gelombang dan frekuensi jadi ketika orang itu memancarkan panjang gelombang apa sebetulnya dia meradiasikan apa kita bisa membaca di dalamnya apa jadi semua sebenarnya bisa dideteksi jadi saya kadang-kadang kalau di pesantren kalau banyak yang datang ke pesantren saya minta dibacakan macam-macam sama saya saya cuma bicara beberapa menit saja kemudian saya menjadikan diri saya sebagai sensor kemudian kita bisa menangkap semua gelombang-gelombang yang dipancarkan karena dalam diri setiap orang itu ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan karena setiap manusia itu kan black body setiap manusia itu sebenarnya benda hitam meradiasikan radiasi gelombang elektromagnetik nah ini tidak heran ya kalau ini kemudian terbuka mungkin dalam diskusi lain kita bisa bicara lebih dalam ya termasuk juga kenapa kita menderita penyakit X kenapa kita menderita penyakit Y kenapa menderita penyakit macam-macam itu ya tadi saya lihat selintas ya sudah banyak pertanyaan di di chat ya kalau ini pesan cintanya apa kalau ini pesan cintanya apa sebetulnya pesan cinta itu nggak usah ditanyakan pada orang karena yang paling tahu diri kita kita kan diri kita sendiri sebetulnya ya itu jadi sangat lucu kalau ditanyakan pada orang ibu Sinta saya mata kirinya tidak sehat apa pesan cintanya loh yang gunakan mata kiri ibu kan ibu sendiri loh tanya-tanya ke orang itu cuma nggak sadar aja sebetulnya jadi kalau saya terus terang aja ya kalau datang ke pesan tren itu menggunakan menggunakan pendekatan discovery learning jadi kita menemukan jawaban dari perjalanan hidup kita dan kalau jawaban itu dari diri kita sendiri itu jawaban yang akurat bukan dari orang lain itulah spiritual karena spiritual itu sangat individual jadi kunci utamanya sebetulnya kalau kita ingin membereskan yang tadi spirit body spirit body itu yang namanya kesehatan holistik itu artinya apa artinya di treatmentnya satu tetapi beres semuanya itu yang namanya holistik jadi holistik itu di treatmentnya satu tapi beres semuanya jadi berdasarkan risetnya di trick clean heart tadi kalau di treatment bagian yang atas itu spiritnya maka ke bawahnya itu menjadi enteng sebaliknya kalau di treatment yang bawah di bagian bawah di physical body-nya itu belum tentu bisa ke atas itu yang disebut dengan kesehatan holistik oleh kantu maka kita harus tahu bagaimana cara treatment yang atas ya mohon maaf barangkali yang bergama Islam saya sudah sholat saya sudah tahajud saya sudah umrah saya sudah haji barangkali yang beragama lain saya juga sering ke rumah ibadah saya sering ke gereja saya sering ke pura saya sering ke wihara tapi kenapa kemudian saya menderita penyakit ini nah ini kan sebetulnya harus tahu bahwa sebetulnya alamat penyakit itu kan kalau menurut di trick clean heart tadi ada lima sudut ya ada sudut spiritnya ada sudut intuisinya ada sudut mentalnya kemudian ada sudut energi ada sudut fisik ya jadi tidak bisa kemudian hidup sehat saja kemudian kita berharap kita bisa sehat karena hidup sehat secara fisik kalau tidak disehatkan empat unsur yang lain menurut saya ya tetap saja ada ketimpangan dalam diri kita kalau kita berbicara ini lebih dalam lagi wah itu menarik sangat menarik sebetulnya semoga nanti dalam diskusi kita bisa berbicara lebih dalam para sahabatku ya jadi jangan heran ya kalau sekarang para saintifik para saintifik kemudian ujung-ujung perjalanannya juga kan mengarah ke spiritual ya kita kenal ada profesor Masaru Emoto beliau bidang fisika kristal kebetulan bidang fisika kristal itu bidang saya juga jadi ketika saya menyelesaikan magister dulu ya tesis saya itu tentang fisika kristal jadi itu apa sama bidangnya dengan Masaru Emoto dan beliau meneliti tentang kristal air dan ternyata air itu bisa dipandang sebagai kristal ya ketika sudah diberikan treatment treatment yang dilakukan apa terima kasih doa ternyata bisa mengubah struktur kristal jadi dibesarkan seribu kali ya sejuta kali dengan mikrokub elektron ternyata struktur kristal air itu sangat berbeda ketika air didoakan dengan air tidak didoakan sangat berbeda ketika air diucapkan terima kasih dengan tidak terima kasih berbeda jadi artinya kan sebetulnya ucapan kita ini meresonansi energi itu luar biasa ada lagi namanya Hoshinori Osumi beliau pemenang hadiah Nobel tahun 2021 beliau adalah penemu autopagisom yang disebut dengan metode autolisis yaitu dengan cara puasa ternyata puasa itu luar biasa dijelaskan secara saintifik ternyata ketika lapar itu tubuh kita menghasilkan yang disebut dengan protein autopagisom ada lagi namanya Kazuo Murakami Kazuo Murakami itu seorang ahli bioteknologi beliau berbicara tentang gen ternyata gen itu bisa diubah cara mengubah gen dengan dua cara yang pertama tertawa yang kedua adalah doa kan keren sekali ya tertawa itu murah tetapi banyak yang tidak bisa tertawa untuk senyum saja berat makanya kalau di campnya Pak Jarod campnya Businta ada sesi khusus ya tertawa terbahak-bahak dan ternyata bisa memencarkan energi yang luar biasa inilah ini sebenarnya bisa dijelaskan secara sains itu semua itu ini bukan ilmu nujum ini adalah sains dan bisa dijelaskan semuanya kebetulan saya mendalami fisikanya kemudian saya juga mendalami metafisikanya sehingga ketika saya diajak untuk bicara tentang ini tentang kesehatan holistik saya sangat tertarik sekali ya apalagi saya juga punya pengalaman yang menarik tentang perjalanan hidup saya saya juga pernah sakit dalam seumur hidup saya sekali sekali saya sakit dan sekali itu saya harus kehilangan ginjal saya satu dan setelah itu saya tidak mau sakit lagi dan Alhamdulillah walaupun kegiatan saya padat saya selalu tahu cara untuk merekonstrusi energi saya karena ternyata ketika kita bisa menghubungkan diri dengan semesta yang tanpa batas ini lewat nafas itu luar biasa sebetulnya kita bisa tidak tidak pernah kekurangan saldo energi tidak pernah kekurangan saldo energi kalau kita tahu banyak sekali yang lain-lain ada namanya Gary Zuckab beliau menulis buku The Seed of the Soul beliau cerita tentang fisika ruh jadi ruh pun sekarang sudah dijelaskan secara fisika dan itu masuk akal masuk akal dan luar biasa itu jadi saya menjelaskan tentang kenapa di upacara-upacara keagamaan selalu menggunakan warna putih kenapa putih itu digunakan sebagai simbolisasi dari kesucian karena ternyata putih itu kan mengandung berbagai macam warna ada merah ada jingga ada kuning ada biru ada nila ada ungu dalam putih sehingga kalau orang sudah pakai baju putih kayak saya ini harusnya sudah bisa menerima semua warna jadi aneh kalau pakai baju putih tetapi merasa paling benar sendiri pakai baju putih tetapi merasa jalan dia yang paling benar semua jalan selain dia salah itu kan sebetulnya konyol karena tidak mengerti itu dijelaskan dalam fisika ruh jadi sebetulnya gelap itu ketiadaan cahaya makanya kalau kita kita hari ini masih serakah pada yang kita ingin hari ini kita masih benci pada yang tidak kita ingin padahal hidup itu selalu mendapatkan yang kita ingin dan yang tidak kita ingin datang silap berganti itulah kegelapan batin dan kegelapan batin itu harus disembuhkan bagaimana caranya tentu saja saya tidak bisa memberikan cara di sini karena di tempat saya juga ada treatment-treatment khusus jadi ada cara-cara khusus untuk meniti ke dalam diri jadi saya berikan kunci-kuncinya karena sebenarnya dalam tubuh kita ini begitu banyak sebetulnya password yang harus dibuka perpustakan terhebat itu ada dalam diri kita terlengkap bahkan terlengkap jadi saya bisa meniti ke dalam diri untuk membaca semua ilmu di dalam diri bayangkan ya satu DNA saja ada 3 miliar data bayangkan kalau 100 triliun sel kali 3 miliar data itu berapa banyak ilmu yang dapat kita gali di sini di dalam diri kita makanya kalau di Quran ada kata-kata begini aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri siapa yang menemukan kebesaranku pada dirinya maka dialah yang sudah menemukan kebenaran mutlak di dalam dirinya itu barangkali perkenalan saja dari saya Pak Jarod semoga nanti kita bisa diskusi mungkin lebih banyak lagi karena banyak yang harus kita gali rahasia tentang diri ini sangat luar biasa kuncinya cuma satu kata-kata terakhir dari saya kenali jati diri kita kenali jati diri kita siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal pada Tuhan ketika kita mengenal siapa Tuhan kita kita tidak akan pernah merasakan ilusi keterpisahan dalam hidup kita akan selalu tenang tentram damai bahagia suci bersih indah mulia dan kita tidak akan pernah keluar dari jalannya terima kasih selamat malam wow ini kayak kuliah lima sesi digabung jadi sepuluh menit mantap sekali mantap sekali teman-teman nanti ada waktu untuk kita tanya jawab mudah-mudahan Pak Saiful masih bisa bersama dengan kita tapi seandainya beliau ada kegitan yang lain nanti akan ada dalam program holistic coaching selama 30 hari dan beliau akan mengajar mengambil mengajar cukup banyak modul ya jadi masih bisa berjumpa di dalam kelas lanjutan tetapi ya nanti juga kayaknya kita perlu untuk webinar khusus pola hidup sehat dengan Pak Saiful ya melengkapi beberapa narasumber yang selama ini mengkebanyakan dari sisi medis kesehatan dari sisi gisi karbohidrat protein yang ternyata semuanya hanya urusan badan yang paling bawah nah hari ini saya tampil beda karena saya mengambil yang paling atas dan nanti saya akan presentasikan kira-kira 10 menit kalau bisa paling lama 15 menit setelah itu kita akan masuk di tanya jawab ya dan menjawab nanti kita bertiga nah saya akan sampaikan hari ini yang memang yang paling ujung paling atasnya ini sebagai dasarnya yaitu mengenai spiritual tapi bukan spirit body saya akan masuk di dalamnya lagi waktu saya baca spirit body ini caranya meditasi dan prayer jadi mungkin saya akan lebihkan sudut ke prayer dalam arti iman spiritual atau rohani dan karena ini lintas agama saya akan mengambil ayat-ayat yang yang agama samawi dalam arti ya kayak di zabur di kitab torat ya perjanjian lama semuanya dimana perjanjian lama itu ya islam ada katolik yahudi bersumber ada nabi musa ada raja daud soleman ya untuk sebagai sumber dasar pemikirannya yang selama ini malah saya gak pernah pakai ayat ya benar-benar tampil sekuler tapi kali ini saya mau sampaikan yang sedikit berbeda oke terus sebentar nah kenapa nafas itu bisa menyembuhkan dalam kitab torat yaitu kitab torat yang pertama itu kejadian lalu keluaran imamat bilangan lalu ulangan maka waktu Tuhan menciptakan manusia itu tanah lalu diberi nafas hidup jadi nafas hidup itu punya siapa ya yang punya yang memberi yaitu punya Tuhan yang menurut saya lebih jelas lagi dalam kitab ayub atau nabi ayub waktu dia sakit selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku saya ulangin lagi selama roh Allah masih ada dalam lubang hidungku selama nafasku masih ada padaku jadi apa itu nafas saya kira teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri maka ayub 33 ayat 4 berkata bahwa roh Allah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup nah dalam terjemahan yang lain ini dikatakan membuat aku sembuh jikalau ia menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya atau nafas yang ada padaku yang miliknya kepadanya jadi kita kira begitu ya jadi nafas itu punya Tuhan bukan sekedar oksigen atau udara karena ruah nafas prana ruah dalam bahasa ibraninya ruah bahasa alkitabnya itu ruah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nafas agak dangkal sebenarnya kata nafas itu ya ruah roh atau ketika bangsa Israel atau bani Israel itu sakit diilustrasikan sebagai tulang yang kering maka diberi Tuhan berfirman kepada anak manusia dalam hal ini Yeskiel supaya bernubuat kepada tulang kering itu hidup kembali dengan menubuatkan nafas hidup dari segala penjuru mata angin supaya mengembusi tulang kering itu jadi nafas itu memang bisa menyembuhkan karena itu punya Tuhan nafas itu dari Tuhan tapi mungkin saya garisbawahi lagi kalau kita sadar bahwa selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku kesadaran yang akan bawa kita selama bernafas akan beribadah dan hidup dengan benar lalu bagaimana kita bisa sembuh juga dengan dari sisi badan tentunya makan seperti dalam kitab torat yang pertama itu kejadian maka pohon-pohon berbiji tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan dari biji buah-buahan itu bisa menjadi makanan bahkan menjadi obat demikian juga dengan obat herbal seperti dalam kitab di Eskiel bahwa pohon-pohon itu akan mendapat air dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat maka jangan diet tapi gak makan sayur yaitu menyalahi perintah Tuhan karena daun itu obat dan istirahat itu tidur itu juga menyehatkan seperti dalam kitab Zabur atau Masmur Tuhan membantu aku diranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali asal tidurnya deep sleep seperti Pak Saiful tidurnya deep sleep 2 jam tapi sehat apa artinya tidurnya 8 jam tapi gak deep sleep jadi kalau bangun tidur Pak Jarot setelah bangun saya ini kok pegel semuanya jadi malam itu tidur atau kerja bakti tidur Pak tapi ngimpi kejar maling Pak ngimpi dicekek setan kenapa gak ngimpi nangkep maling kenapa gak ngimpi ngusir setan aja orang kita manusia ada roh Tuhan dalam kita kan setan takut sama kita orang ngimpi kok orang tidur aja kok susah gimana bangunnya tidurnya aja susah apalagi hidupnya nah nanti ada modul yang saya kajarkan dalam coach 30 hari itu namanya modul bagaimana kita deep sleep kita ada modul teorinya ada juga langsung olah nafas whisky breathing supaya ngantuk lalu apa itu obat supaya sembuh maka sembuh itu bisa lewat psikologi ini bidangnya Ibu Sinta sebenarnya tapi saya mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo atau Nabi Soleyman dalam kitabnya Amsal hati kembira obat yang manjur maka tadi ada terapi tertawa terbahak-bahak gitu ya tetapi juga hati itu sumber penyakit kekhawatiran itu membungkukkan sebaliknya perkataan yang baik itu mengembirakan jadi kita tertawa karena memang ada perkataan-perkataan yang memberikan semangat atau ada beberapa ayat juga yang menunjukkan kondisi sakit itu dipicu karena kondisi jiwa misalnya Yesaya pinggangku sakit aku mules bahkan bungkuk-bungkuk kenapa? karena gelisah dan terkejut dan hatinya merasa gentar atau masmur 73 berkata ketika hatiku merasa pahit dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya kenapa pinggangnya tertusuk-tusuk? karena hatinya merasa pahit kenapa bungkuk? kenapa pinggang sakit? kenapa mules? karena hatinya gentar terkejut yang berlebihan karena gelisah terus-menerus jadi ada banyak ilmu mengenai hormon ada parasimpatik nervous system simpatik dan parasimpatik tapi ada juga yang mengajarkan mengenai hormon itu banyak sekali cuma dibagi dua hormon baik sama hormon tidak baik jadi ketika takut gelisah itu hormon baik ketika demikian sejahtera kasih suka cita itu hormon baik ketika hormonnya tidak baik misalnya takut gelisah maka orang masuk dalam fight mood siap untuk berperang namanya fight mood atau flight misalnya orang ketemu harimau nah itu fight atau flight flight itu mau terbang mau lari karena berjumpa harimau karena mau lari maka tubuh ini menggerakkan energinya gulanya dilepas dan energi dialihkan ke otot untuk lari kenceng pakai kaki atau berantem pakai tangan jadi energi dialihkan ke otot kalau sekali-sekali gak apa-apa tapi takut terus menerus gelisah terus menerus energi lari ke otot padahal harusnya energi itu ke jantung ke pankreas ke ginjal ke organ-organ vital organ vital kekurangan energi tapi mengalirnya ke otot malah ototnya jadi kaku kram dan seterusnya maka kita perlu menyeimbangkan tapi itu terjadi karena masalah hati ya kembali lagi saya sampaikan file-nya dan itu sakit di awalnya karena masalah hati atau jiwa masih ada lagi Yeremia berkata bahwa dia mengalami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan tahu wanita kalau melahirkan mulusnya minta ampun ya itu juga karena hatinya sesak atau masmur berkata dia bungkuk karena mengalami duka cita yang berlebihan atau ayu berkata kulitnya hitam mengelupas ya saya pernah berjumpa juga kasus bapak-bapak alergi bukan ibu-ibu bapaknya alergi kulitnya mengelupas terus gitu ya kenapa? karena dia merasa sengsara batinnya bergelora nah kenapa batinnya bergelora? kalau di kem udah pernah saya ajarkan karena si kunyuk satu itu ternyata bapak ini alerginya kabuh kalau berantap sama istrinya istrinya kayak setan ibunya alerginya kabuh terus gitu ya menstruasi gak teratur rambutnya rontok kenapa batinnya bergelora? maka kita akan olah nafas membuat batin ini tenang ya batin yang bergelora menjadi ujung dari penyakit yang namanya mengelupas tubuhnya tulangnya mengering kulitnya jadi hitam dan sebagainya ini yang berkata adalah Alkitab ya lalu gimana sembuhnya? maka sembuhnya Amsal pun berkata mengenai sugesti kalau kita menggunakan istilah sugesti gak mau kata sugesti yaudah pakai istilah kata-kata iman gitu ya atau lagi yang mau pakai istilah wah mendeklarasikan firman jadi emang kadang-kadang kita berantem soal istilah wah sugesti itu gak benar Pak Jarod itu sesat itu kesembuhan lewat sugesti ya sudah yang bilang sesat gini aja sembuh lewat memperkatakan firman kata-kata kata-kata yang hebat itu datangnya dari pendeta saudara lalu sesatnya dimana kan gitu ya kadang-kadang kita ini sesat menyesatkan terus lalu malah badannya sakit semuanya tapi oke saya berikan penjelasan ya bahwa kita pun mengajarkan apa perkataan yang menyenangkan itu kan sugesti itu kan kata-kata positif itu nasihat seperti madu bahkan obat bagi tulang ya atau lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan Pak Pak Saiful Karim bijak sana sekali denger kalimatnya aja hati rasanya terduh gitu ya sakit sembuh nanti ketemu Pak Saiful pulang kambuh lagi nah itu dia makanya harus punya pengalaman dengan Tuhan ya kan tapi perkataan orang bijak itu menyembuhkan ya atau ya kalau enggak ini tadi yang Bu Sinta enggak janjian loh tadi lesa Bu Sinta enggak janjian loh aku googling sendiri sudah dapat kan saya bikin powerpoint udah dari tadi ya dalam Asura 80 dan apabila aku sakit dialah ya Allah yang menyembuhkan aku ya Kristen juga ada ya tapi sambil yang jabur yang perjanjian lama semuanya ya Mas Mur berkata bahwa ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka luka-luka ini dalam bahasa Ibrani ya atsebet atsebet itu sakit jadi Tuhan itu yang menyembuhkan sakit tapi sakit itu sembuh setelah patah hatinya disembuhkan sama Tuhan maka Amsal berkata percaya kepada Tuhan itu yang menyembuhkan tubuhmu jadi olah nafas olah hati olah pikir vitamin mineral makan sehat diet kanker diet keto diet segala macam itu hanya sebagai perantara saja tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan nah kepercayaan kepada Tuhan penyembuh itulah yang sebenarnya akan membuat kita itu punya sumber kesembuhan yang luar biasa energi yang selalu terbarukan kalau Pak Saiful bicara soal cinta 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 kan kita kalau yang Kristen kan berkata bahwa Allah adalah kasih barang siapa di dalam kasih ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia barang siapa berkata bahwa dia beragama dan percaya Tuhan tapi tidak mengasihi saudaranya Alkitab Bolong itu pendusta jadi Alkitab berkata itu pendusta kalau orang tidak punya kasih itu pendusta jadi kan tegas sekali jadi menurut saya ya tadi ya ketika kita mau belajar sesuatu itu ya agama itu teori tentang Tuhan tapi kalau mengalami Tuhan itu kan beda lalu kita bisa melihat ya sahabat-sahabat ya dan kita bisa sekalipun tetap pasti dari saya dengan Pak Saiful ya berbeda iman kalau bicara soal iman ya saya tetap berkata ya yang saya imani yang paling benar tapi saya akan bersahabat berpelukan dan sangat menghormati apa yang diyakini Pak Saiful kita tidak harus bertengkar kalau kita beda agama beda keyakinan ya bahkan berbeda sudut pandang karena sedikit kadang-kadang istilahnya yang diperdebatkan tapi esensinya sebenarnya yang dimaksud itu sama ketika berbicara misalnya tadi yang sempat ada di chat gitu ya nah itu kok Bu Sinta ngomong soal karma kan gak ada karma kan gak ada reinkarnasi emang secara Kristen gak ada tapi ketika saya dengar kalimat lengkapnya gitu ya oh mekanismenya itu ya lewat mana ya sebenarnya lewat DNA yang diturunkan itu loh DNA ayah ibu tujuh turunan ke atas itu kan memang DNA itu kan turun-temurun dan memang secara ilmiah juga bisa bersih setelah keturunan ke delapan maka kalau saya kalau dibaca Torat loh ada di Alkitab itu ada ayatnya aku Allah yang membalaskan dosa orang tua kepada anak-anaknya hingga keturunan ke tujuh loh itu kenapa keturunan ke tujuh kok gak sembilan kok gak sebelas karena secara DNA itu bisa bersih setelah tujuh turunan ya memang itu ada mujijat yang namanya mutasi DNA jadi sebenarnya kita menggunakan istilah yang berbeda karena mungkin nenek moyang dulu kan belum ngerti DNA gitu ya yaudah pakai istilah yang ada aja lah gitu ya itu tafsiran saya sih tapi kalau saya memang kadang-kadang melihat esensinya dulu saya dengerin dulu apa yang dimaksud sebenarnya oh oke kalau begitu ini saya terima ini saya gak terima gitu ya jadi teman-teman kita belajar untuk dewasa di dalam komunitas seperti pola hidup sehat ini kenapa? tadi saya bilang ini lintas agama kalau teman-teman mau yang yang satu terminologi aja yaudah undang saya ke gereja Bapak Ibu ntar gue pakai ayat semuanya ntar saya pakai ayat semuanya udah gak ada istilah yang aneh-aneh gitu ya kan saya ini ya tahu diri kalau ada di komunitas pola hidup sehat sekalipun ada ayat itu pun yang saya sampaikan semua pasti bisa mendengar dengan rasa nyaman ya tapi kalau saya ngajar di sekolah Alkitab atau Anda undang di sini mungkin ada seorang hamba Tuhan atau pendeta juga ada karena anggotanya macam-macam pola hidup sehat ini ya panggil saya pribadi aja untuk pertemuan internal terbatas satu gereja ya nanti pasti terminologi kata yang saya gunakan pasti akan berbeda jadi saya membawakan hal ini dalam kebersamaan di komunitas ini ya kita semuanya pengen hidup sehat ya dan ada jalan ya karena di sini kan ya gak semuanya sama dengan saya ya coba aja lihat ini kalau saya lihat ini 488 tadi sempat 100 ya mungkin 40, 50, 50, 50, 60 persen malah ya berjilbab sama dengan Ibu Sinta jadi makanya yang kita hadirkan juga yang mewakili keseluruhan peserta ya oke sekarang kita akan masuk di tanya jawab saya akan bacakan pertanyaannya dan saya akan spotlight langsung bertiga kita bertiga hadir nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang bukan buat saya aja saya ada terus ya tiap pagi bila nanya saya Fiasum ya tapi ini kayaknya masih banyak terpesona jadi belum banyak pertanyaan ini ya jadi lebih banyak apresiasi luar biasa ayah guru mantap sekali Pak Jarod kolaborasi ya ini mana pertanyaannya pertanyaannya kebanyakan buat Ibu Sinta yang dipesan Sintanya apa dijawab tadi sama Pak Kairul tanya sendiri-sendiri atau Ibu Sinta selama tadi saya bicara gitu mungkin udah baca-baca beberapa pertanyaan boleh dipilih sendiri pertanyaannya mana yang mau dijawab atau mau disambung habis itu nanti Pak Saiful juga bisa menyambung kalau ada yang mau disampaikan sambil saya cari-cari pertanyaan buat Bapak silahkan Ibu Sinta dulu mungkin boleh sahabat-sahabat raise hand yang apa namanya yang mau bertanya kalau bertanyaannya pesan cinta nanti hubungin Bu Ati kita ada udah kita bukukan tuh di grup Telegram kalau nggak punya Telegram masuk aja di grup Kesembuhan Holistik situ kita bicara banyak gitu soalnya banyak banget yang nanya tentang pesan cinta ini oke tadi pertanyaan buat Pak Saiful kali ya karena tadi menarik sekali bisa tidur dua jam tapi seger jadi ada ada pernyataan tapi juga bisa dijadikan pertanyaan ya saya tidur aja saya masih susah tidur walaupun hidup ini sudah tidak susah hidupnya seneng tapi tidurnya masih susah mungkin saya bertanya ke Pak Saiful ya Pak gimana Pak-Pak-Pak bisa tidur dua jam tapi saya pun walaupun deep sleep tetap butuh lima enam jam paling baik lima jam Pak saya saya kalau dua jam tetap kurang ini mungkin saya butuh ilmu tambahan dari Bapak nih Pak Saiful baik Pak Jar saya dulu sebelum mengambil posisi yang sekarang saya sekarang cuma tinggal aja di rumah dan orang datang ke rumah dulu saya terbang dalam sehari itu bisa tiga kali itu naik pesawat kemana-mana itu ya mengajar itu dan sekarang di usia saya udah 55 tahun dan guru saya mengingatkan saya saya katanya harus sudah mulai tinggal di rumah saya dulu ketika mengajar di banyak tempat itu berbagai komunitas Pak Jarret ada komunitas ibu-ibu yang mengatas dirinya suaminya X suaminya Y ya macam-macam lah komunitas itu ada dan saya kaget ya ketika saya menemukan di komunitas rata-rata yang ekonominya sudah sangat mapan tetapi tidur menjadi barang yang mahal saya disitu kemudian belajar ya apa sih sebutnya tidur itu apa tidur itu gitu jadi saya pelajari secara dari berbagai kitab ya jadi kalau tadi saya menyebutkan ada tritunggal itu ya karena tritunggal itu sebenarnya dikenal di semua keyakinan cuman kadang-kadang karena kita belajarnya tidak mendalam lalu sudah ada justifikasi pada orang lain lalu itulah yang membuat kita kehilangan hidayah padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya mau jujur manusia tuh modelnya dari sejak Nabi Adam sampai sekarang tuh begini modelnya begini telinganya disini dua matanya disini dua hidungnya juga disini dua mulutnya disini satu modelnya begini kok jari-jarinya dari dulu juga modelnya begini hanya dua unsur ada unsur tubuh ada unsur unsur non-tubuh ada unsur fisik ada unsur non-fisik kalau kita berguru kepada Alkitab atau kepada kitab apapun Tuhan menyatakan begini saya pakai bahasa universal aja ketika aku sudah selesai menciptakan ketika aku sudah sempurna menciptakan kamu maka aku tiupkan ruhku jadi sebetulnya tidak ada ruhmu yang ada tuh ruhku yang ada tuh ruhku kok jadi tidak ada ruhmu tidak ada ruh kita yang ada tuh ruh Tuhan dan ruh Tuhan itu sebetulnya bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita itu yang menghidupi kita makanya kalau di dalam Injil ada kata-kata begini dalam Injil ya Tuhan Tuhan Allah Allah cahaya adanya dan sekali-kali tiada gelap di dalamnya selagi cahaya itu ada padamu percayalahkan cahaya itu supaya kamu menjadi anak-anak cahaya jadi kata-kata anak itu dalam bahasa Alkitab dengan kata-kata anak dalam kitab lain pun sebetulnya bukan berarti anak seperti kita pahami di lahir dari dari rahim bukan kita ini anak siapa kalau bukan anak Tuhan seorang ibu juga tidak akan bisa melahirkan ngeden aja gak bisa kalau tidak ada bantuan dari dia kalau tidak daya dari dia kalau tidak ada napas dari dia gak bisa jadi apa sih kita cuma kelewatan aja kelewatan melahirkan tapi yang melahirkan tetap dia sebenarnya hakikatnya begitu jadi saya pelajari itu secara mendalam sebetulnya tritunggal itu apa kan tritunggal itu adalah Bapak Putra dan Rah Kudus Sukma Kawaka Sukma Sejati Sukma kemudian di Islam ada Nurullah Nur Muhammad Nur Insan ada macam-macam istilah lain kalau Laut Se dalam kitab to teaching mengatakan saat pertama saat kedua saat ketiga tadi kan saya maklum kalau Pak Jarad mengatakan tadi ruah ruah roh kemudian kenapa roh jadi nafas itu sebetulnya kalau nafas itu bahasa Arab dari nafs nafs itu diri sebetulnya jadi sebetulnya itu sedang menceritakan tentang diri sejati sebenarnya ya diri sejati ya roh karena sebenarnya diri yang luar ini itu kan cuma tubuh aja tubuh ini kan nanti juga akan kita tinggalkan makanya pertanyaan saya selalu ya yang substansial saja dulu kan kita pernah sehat nih kemudian kita sakit pertanyaan saya nanti kalau sehat lagi terus mau apa what next after sehat gitu loh pertanyaannya begitu kita itu terus sekarang mengajar kesehatan gitu bukan berarti kesehatan tidak penting tetapi pertanyaan saya setelah sehat itu terus mau apa sebetulnya kita sadar gak sebetulnya kalau kita ini dicipta Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan sebetulnya untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan itu kan maka nilai-nilai ketuhanan itu kan sudah dibuat menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita itu include di dalam ruh yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri kita sifat pengasih sifat penyayang sifat penyabar itu ada pada semua orang cuman itu diberdayakan atau tidak nah kembali lagi kepada tidur tadi jadi saya amati tidur itu sebenarnya apa ternyata tidur itu setelah saya baca semua kitab suci jadi sebetulnya saat ketiga saat ketiga dalam diri kita itu keluar saat ketiga dalam diri kita itu keluar ini kan ada saat pertama tadi adalah Bapak ada saat kedua ada putra saat ketiga kalau dalam Islam ada Nurullah Nur Muhammad Nur Insan nah saat ketiganya itu keluar jadi ketika deep sleep itu saat ketiga itu keluar nah ketika saat ketiga ini keluar pertanyaannya keluarnya kemana makanya dulu Bapak saya itu kalau ngajarin doa tidur begini ya turu-turu ojolali badan turu ati tangi rohmadab maring Allah la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah salallahu alaihi wassalam kebetulan Bapak saya orang Cirebon saya sampai sekarang kalau gak pakai doa itu itu suka mimpinya gak karu-karuan jadi rohmadab rohmadab maring Allah ada kata-kata begitu ya itu bahasa Cirebon sebetulnya nah jadi sebetulnya kualitas tidur itu ditentukan oleh kebersihan jiwa kita sendiri kebersihan naps diri kita sendiri jadi sebetulnya naps itu ya bukan sekedar nafas sebetulnya tapi diri sejati kita diri sejati kita itulah roh kudus kita nah roh kudus ini kalau tercemari otomatis kan sebetulnya deep sleep itu tidak akan pernah tidak akan pernah bisa dicapai oleh karena itu tidak bisa secara instan kemudian kita bisa tidur nyenyak sementara kita tidak pernah bisa memanaj diri sejati kita yaitu saat ketiga tadi yaitu roh kudus kita karena ketika itu keluar kita itu keluar dia pergi kemana nah itu tergantung kepada frekuensi makanya kalau dari sisi energi itu mudah dipahami mohon maaf ya orang yang pemarah kemudian pendendam kemudian itu mengotori jiwanya sendiri ketika tidur ya otomatis dia akan mencari ya ruang yang sefrekuensi dengan frekuensi dirinya jadi sebetulnya ketika kita mimpi buruk dalam tidur sebenarnya itu adalah alarm sebetulnya wajib kita kotor jadi sebenarnya kekotoran jiwa itu bisa dilihat dari kualitas tidur makanya saya sering mengatakan di kelas-kelas pelatihan sebetulnya kalau Anda ingin tahu jiwa Anda itu kotor atau tidak enggak usah tanya ustad enggak usah tanya pendeta lihat aja tidur Anda masih dikejar anjing gila itu Anda sebenarnya masih kotor itu kan sebenarnya resonansi dalam bahasa Nikola Tesla itu sebenarnya resonansi masih ada kesamaan frekuensi sebetulnya antara diri kita dengan jadi kalau ini deep sleep satu sebetulnya kita harus selesai dengan diri kita sendiri jadi kalau kita masih baperan masih bahagia ketika orang lain nyanjung kita kemudian kita kemudian menderita ketika orang lain tidak menyanjung kita itu sudah terbawa itu pasti tidur tidak akan deep sleep mohon maaf ya walaupun dilatih kayak apapun karena itu tidak bisa instan jadi walaupun ya ada teknik olah nafas untuk membuat supaya ngantuk tapi ngantuk itu belum tentu dapat deep sleep mohon maaf ya saya ingin mengatakan ngantuk itu belum tentu dapat deep sleep orang ngantuk banyak kok apakah mereka itu deep sleep belum tentu nah untuk mendapatkan kualitas tidur yang dua jam tadi itu sebetulnya memang kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri jadi kalau kita masih serakah pada yang kita ingin masih kita ini benci pada yang tidak kita ingin masih terjebak dualitas ya kita senang ini tidak suka itu ya kita masih makanya banyak harus diperbaiki termasuk yang paling utama adalah pikiran makanya temukan rahasia pikiran karena pikiran itu kan tidak suka saat ini pikiran itu sukanya masa lalu atau kalau enggak masa yang akan datang makanya saya kasih tahu ya para sahabat gampang kok gampang nih gampang nih omongan saya coba ditangkap ada yang cemas enggak sekarang di sini enggak usah dijawab dalam hati aja ada yang cemas enggak di sini sekarang kalau kalian cemas sebenarnya kalian itu sedang hidup di masa sedang hidup di masa depan itu aja ada yang takut enggak sekarang kalau kalian takut sekarang sebenarnya kalian itu tidak sedang hadir di sini tidak di ruang ini kalian sedang pikirannya sedang bergerak ke masa depan dan kalau ada yang sedih sekarang sebenarnya tidak ada di sini kita karena kita sedang hidup di masa lalu dan kalau kita hadir di sini sepenuhnya saat ini itulah kekuatan dari saat ini itu namanya the power of now kalau kita selalu melatih kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selalu sadar dengan apa yang kita lakukan coba sadar kita sedang duduk sadar kita sedang mendengar sadar sedang bernafas sadar sedang melihat sadar sepenuhnya hadir di sini saat ini sekarang itu sebetulnya bisa memudahkan untuk kita mendapatkan deep sleep sehingga kita tidak akan terlalu banyak ya menyita waktu berjam-jam itu untuk tidur apalagi tidurnya banyak kemudian habis tidurnya lain bantal itu kebiasaan aduh sakit sakit leher kenapa wah itu salah bantal kata bantal gue lagi gue lagi dasar manusia bantal aja disalahin manusia begitu kalau ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya yang pertama disalahkan oleh pihak lain saya mohon maaf ya Pak Jarot saya pernah ngetes beberapa orang saya kasih bantal kemudian coba kamu tidurnya gimana ternyata udah tidur puluhan tahun pakai bantalnya belum bisa iya jadi kalau pakai bantalnya itu ternyata ya si kepala ini ya nempel di bantal tinggi lagi ya capek ya capek padahal bantal itu dulu diciptakan oleh para leluhur kita itu untuk menyangga bagian ini dengan bagian ini itu ya ada jembatan gitu loh bagian ini dengan bagian ini itu ada jembatan ada ada ini makanya cara pakai bantal aja banyak yang belum bisa mohon maaf ya mohon maaf karena asal nempel aja kepala gitu kadang-kadang nempelnya miring nempelnya gini kemudian asal nempelnya ini udah gitu bantalnya tinggi ya bagaimana ya bisa deep sleep kenapa jantung kita juga berat ya untuk mengirim darah ke seluruh pembuluh darah yang ada di otak ya karena tertarik oleh gravitasi lupa bahwa kita ada di bumi ada gravitasi dan lain-lain sebenarnya masih banyak ya tetapi yang paling pokok sebetulnya adalah bagaimana kita selesai dengan diri kita sendiri itulah damai dengan diri sendiri itulah sebetulnya kuncinya oke terima kasih ya teman-teman belajar olah nafas basically breathing jadi bikin ngantuk begitu ngantuk tidur begitu tidur ngimpi dikejar anjing begitu tidur ngimpi diceke setan jadi makanya begitu bagus badannya pegel semuanya waktu tidurnya lari-lari dikejar anjing jadi makanya teknik olah nafas yang bikin ngantuk harus diiringi dengan modul deep sleep yang nanti teman-teman kalau ikut program yang nanti di akhir acara kita akan umumkan nanti saya akan ajarkan dan pasti kalau lihat tadi isinya mestinya sama dengan yang Pak Saiful ajarkan jadi saya bilang ya dunia ini unik yang orang yang sefrekuensi bisa ketemu dan orang yang sepaham tanpa ngobrol pun ternyata yang sepaham tiba-tiba kumpul teman-teman nanti saya akan ajarkan deep sleep dalam satu program khusus yang akan dilonceng hari ini ini ada pertanyaan ya kayaknya ditujukannya ke Pak Saiful dulu walaupun nulisnya ke Ibu Sinta atau berdua ini Ibu Sinta Pak Saiful dari piramid yang paling atas tadi Ibu Sinta sajikan apa saja cakupan yang di paling atas yang yang paling puncak itu sebenarnya isinya apa misalnya dirinci apa ini juga merupakan bagian dari para psikologi dan yang apakah Pak Saiful juga menjalankan terapi di bidang paling atas ini ini pertanyaannya kepada Ibu Sinta dan Pak Saiful mungkin Ibu Sinta dulu silakan sederhananya tadi adalah kita mengenali tentang keberadaan Tuhan di dalam diri kita saya sudah jelaskan panjang lebar ketika kita tidak kenal Tuhan yang begitu dekat dengan diri kita maka kita akan berada dalam ruang kegelapan sering cemas sering sedih merasa tidak ada bimbingan dan sebagainya bayangin dia yang begitu dekat tapi tidak tidak kita kenali kita tidak sampai pada kesadaran itu jadi Ayah Guru menjelaskan lebih lanjut menyaksikan mengenali memahami dia itu lewat mana kayak gitu silakan Ayah saya akan menggunakan ayat nih ngikutin Pak Jarut tapi kalau ayatnya saya meluncur aja di Injil ada kata-kata begini barang siapa yang tinggal di dalam dia tidaklah berdosa karena yang yang berdosa adalah yang belum melihat dia dan belum mengenal dia itu bagi saya membuat merinding saya dulu ketika belajar Alkitab saya belajar Kitab Suci saya itu cari guru yang bisa menuntun jalan supaya saya bisa mengalami jadi saya mengalami dulu baru baca Kitab Suci jadi saya tidak terbalik tidak baca dulu baru mengalami itu kan kebalik karena kalau kita lihat Kitab Suci manapun sebetulnya itu menceritakan pengalaman pribadi dari orang-orang yang diberi karunia untuk menangkap getaran-getaran ilahi jadi sebetulnya mohon maaf Nabi Isa itu diberi getaran-getaran ilahi dan kemudian bisa menangkap getaran-getaran ilahi dengan receivernya apa yang beliau pahami kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata lahirlah namanya Kitab Suci sama ya Nabi Muhammad juga menangkap pengalaman-pengalaman apa itu pemahaman-pemahaman dalam bentuk getaran-getaran ilahi makanya bagi saya wahyu itu sebenarnya getaran-getaran ilahi energi jadi ketika resonansi terjadi antara kita terkoneksi tadi Isla Businta dengan yang the higher level dengan level yang lebih tinggi dengan sidratil muntaha dengan puncak kesadaran maka kita akan ada koneksi ketika ada koneksi itu ya disitu akan terjadi resonansi ujung-ujung paham itu yang disebut dengan pinter tanpa belajar cerdas tanpa berlatih itu yang disebut dengan melampaui pikiran jadi melampaui pikiran itu berarti kita memasuki kecerdasan tanpa batas apakah itu bisa sangat bisa itulah munculnya intuisi disitu ya makanya orang-orang yang intuitif biasanya apa itu sangat tajam sangat tajam untuk bisa mendengar suara-suara dari dalam jadi kembali lagi di dalam Injil tadi dikatakan apa kata kata saya tadi dalam Injil barang siapa yang tinggal di dalam dia dia adalah berdosa sesungguh yang berdosa itu yang belum melihat dia dan yang belum kenal kepada dia makanya ada tiga mujijat yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Isa yang pertama menyembuhkan penyakit buta dan selama ini buta itu benar-benar butur-butur buta ini padahal sebenarnya itu adalah buta jiwa buta naps buta ruh ruh kita masih gelap yang kedua menyembuhkan penyakit kulit tadi kalau ada gambar dari Pak Jaros itu penyakit kulit itu kan tadi merah-merah sebetulnya penyakit kulit yang dimaksud di dalam Injil itu sebetulnya penyakit luar ngerti sesuatu cuma luarnya aja karena kalau ketika mengerti sesuatu luarnya saja bisa tertipu bisa tertipu jadi kalau ada ke kampung saya kemudian ada kaleng kongguan dan itu lebaran hati-hati itu isinya bisa macam-macam belum tentu kongguan bisa ranginang bisa opak bisa macam-macam itu di kampung saya karena kongguannya belinya sekali di kampung saya sekali aja 10 tahun yang lalu nah berikutnya kalengnya dipakai untuk ranginang jadi sudah bukan lagi di kampungnya Bois juga sama di Cianjur jadi udah gak ada karena beli kongguannya sekali aja karena niatnya dulu bukan beli kue sebetulnya mereka gak suka kue mereka butuh kaleng sebetulnya oleh kartu maka kalau kita terpaku oleh kalengnya karena kita matanya cuma penyakit kulit namanya itu penyakit luar dan yang ketiga adalah menyembuhkan orang mati menghidupkan orang mati sebenarnya bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan bukan tapi orang yang mati kesadarannya hidup tetapi kelihatannya hidup sibuk tetapi sebenarnya tidak sadar tidak sadar makanya kuncinya apa kuncinya adalah kesadaran nah ketika kita mengenal jati diri kita sendiri maka kita akan memiliki kesadaran makanya ada tujuh lapis kesadaran saya belajar di semua tradisi agama tujuh lapis kesadaran itu ada nah dalam islam ada delapan lapis yang puncaknya namanya sidratil munta yang namanya puncak kesadaran nah itu jadi sebetulnya sebetulnya di injil pun jelas barang siapa yang tinggal di dalam dia dia adalah berdosa tapi yang berdosa adalah yang belum kenal dia dan belum melihat dia nah sama ya di dalam islam di dalam islam dikatakan beruntunglah orang yang beriman yaitu orang sholatnya khusuh sholat khusuh itu kan sholat yang mengingat Tuhan dan kita tidak akan pernah bisa mengingat Tuhan kalau belum mengenal dia karena untuk untuk bisa mengingat itu kan harus harus mengenal dong saya tidak akan bisa mengenal Pak Jarod kalau belum ketemu dan Pak Jarod juga tidak akan bisa mengingat saya kalau belum ketemu dan untuk bisa mengingat itu kan syaratnya harus saling ketemu syarat sahnya ingat itu harus tahu karena kalau kita tidak tahu kita tidak akan pernah bisa ingat lalu banyak orang yang mengklaim dirinya sudah bisa ingat dengan cara menyebut-nyebut menyebut-nyebut nama Tuhan menyampaikan pujian itu bukan ingat itu menyebut dan menyebut itu berbeda dengan ingat alatnya berbeda kalau menyebut itu di mulut kalau ingat itu kan di batin nah itu kalau saya menggunakan nah jadi apa sih sebetulnya yang bagian atas itu dari pertanyaan tadi apa sih yang disebut dengan tubuh spirit itu kita harus meniti ke dalam diri untuk mengenali jati diri kita yang sesungguhnya nah ketika Yesus itu dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes itulah sebenarnya puncaknya pencerahan makanya disitu beliau berkata kini aku menjadi tahu tentang hal diriku sehingga aku tahu dari mana aku asal dan kemana aku harus pulang itu sebetulnya yang disebut dengan tubuh spirit kalau kita sudah tahu dari mana asal dan kemana aku harus pulang percayalah sama saya sehat sehat apalagi ditambah olah napas hidup sehat wah macam-macam itu itu kalau menurut saya bukan sekedar sehat kalau itu yang diajarkan Pak Jaros energetik energetik makanya kalau saya menyingkat hidup sehat itu sepuluh ya hidup sehat sepuluh mohon izin ya haknya apa hati selalu gembira bukankah tadi dikatakan dalam Injil kalau hatinya gembira itu sudah sepersepuluh sehat nah gimana caranya supaya hati selalu gembira awas ya itu harus tahu yang kedua istirahat yang cukup bukan istirahat tubuh saja tapi istirahat pikiran gimana caranya disitulah masuk meditasi tadi kan meditasi dan apa itu prayer tadi istilahnya Pak Gatot yang ketiga diet yang seimbang diet yang seimbang apa artinya diet diet itu sebenarnya bukan ingin ngurusin badan diet itu adalah makan sesuai dengan kebutuhan golongan darah Anda apa Anda butuhnya apa gitu kan sebetulnya gini ya kalau kita mengidap penyakit tertentu hindari saja makanan yang menyeburkan penyakit itu tumbuh itu pasti sehat karena tubuh ini punya punya mekanisme sendiri cerdas kok sel itu yang keempat itu adalah ya hidupkan hati selalu gembira istirahat yang cukup diet yang seimbang kemudian udara yang bersih udara yang bersih jadi walaupun olah nafas tapi kalau kita tidak mau nanam pohon di rumah gak ada oksigen terus kenapa mau ditarik walaupun udah ditarik tapi gak ada oksigen nanam enam pohon aja di rumah malas gitu bahkan pohon di rumah kering kita lupa sebetulnya setiap lembar daun itu menghasilkan oksigen literan itu perhari dan yang kelima P pengendalian diri itu baru hidup ya kemudian sehat S nya sinar matahari yang cukup nah sinar matahari ada dua ada matahari luar ada matahari dalam jadi kalau di dalamnya gelap mataharinya belum belum hidup itu juga mayah ya itu tidak akan bisa sehat yang kedua energetik 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 apapun yang dilakukan harus energetik maka temukan personal jenis john anda temukan yang paling anda suka dalam hidup apa itu kemudian H hubungan sosial karena menurut Kazuo Moro kami hubungan sosial penentu penyakit 15% hubungan sosial itu mohon maaf ya hubungan suami istri makanya kan ada rekonstruksi perkawinan di modulnya Pak Ajarat itu keren sekali itu penting itu mungkin nanti wajib ya baca bukunya John Gray men are from Mars women are from Venus itu rekonstruksi itu mengubah kata hubungan itu hubungan sosial jadi sinar matri yang cukup energetik dalam melakukan apapun hubungan sosial dijaga satu musuh aja udah sangat berbahaya dalam hidup apalagi banyak musuh aduh ya kemudian A air putih air putih yang cukup ya kemudian T Tuhan yang paling utama jadi kalau kita jalanin sepuluh ini ya yang saya kasih malam ini udah keren sebetulnya itu sebetulnya yang harus digarap di bagian puncak terima kasih wah keren-keren ya terima kasih Pak Saiful ya soal diet tadi teman-teman mungkin pernah ingat saya bicara begini ya orang itu atau domba itu kalau makan rumput ya sehat kalau makan daging waduh nih kita kasih dombanya biar sehat kasih makan daging ya malah mencret ya harimau waduh nih biar sehat nih kayaknya kurang antioksidan kasih makan buah-buahan sama sayur ya malah pingsan kalau harimau ya makan daging kalau domba ya makan rumput ya nah saya itu bilang begini Tuhan itu kan Tuhan itu kan pinter sekali ya maha pinter maka ada orang yang dibikin kalau makan daging darah tinggi ada yang dimakan gak banyak karbo jadi diabetes jadi saya gak memandang diri saya itu sakit gitu ya saya memandang diri saya itu spesies yang memang jangan banyak-banyak makan karbo gitu selama saya gak makan karbo ya gula saya rendah gitu loh jadi tapi teman-teman yang ada asam urat jangan iri hati gitu ya nah teman-teman boleh makan nasi goreng gak apa-apa kok tapi kalau makan kacang-kacangan segala macam goreng-gorengan wah asam uratnya naik ya demikian juga yang lain-lain jadi sebenarnya makan sesuai dengan keunikan diri tadi gitu ya itu gak usah mandang dirinya itu sakit gitu ya mungkin kita perlu berpikir malah berpikirnya tuh saya salah makan kali selama ini gitu ya coba makannya sesuai dengan keunikan diri ya itu aja mungkin yang saya tambahkan yang lainnya udah oh iya kalau soal sosial makanya Sabtu malam ya setiap Sabtu malam teman-teman kita ada pelajaran mengenai relationship yang sedang dibahas ini sekarang ini ya tadi yang men from Mars men from Venus perbedaan pihak wanita yang sampai 18 macam itu kita bahas sekarang nanti Sabtu kita lanjutkan supaya kita bisa memahami pria dan wanita ya oke sekarang masih ada waktu 10 menit sebelum nanti Bu Sinta akan mengumumkan sebuah program karena kalau pertanyaannya gak terjawab ya nanti pasti akan ada pasti akan terjawab dalam program yang akan diumumkan malam hari ini ya dan bisa juga ada juga yang kalau pertanyaannya ditujukan ke saya ya mungkin saya gak buru-buru jawab teman-teman bisa ketemu saya setiap pagi ya masuk Zoom jam 5.30 sampai 6.15 saya selalu ada Senin sampai Jumat ya Anda gratis ketemu ikut latihan mau nanya ya nanti ada waktunya gak banyak ya karena lebih banyak praktek praktek olah nafas tambah senam pagi minggu depan bahkan kita akan tambah dengan karet untuk tambah beban tangan beban kaki ya modulnya selalu ditambahkan lagi yang baru dan bisa bertanya ke saya ya sekarang apakah ada pertanyaan esensial yang perlu dijawab kalau mungkin itu Pak Bu Siti kasihan capek angkat tangan terus ya oke kita masukkan Bu Siti di atas tuh ya habis itu kita ini ya saya kasih ke Bu Sintia untuk pengumuman program sebentar ini perlu di set dulu saya set dulu supaya bisa ibu Siti asiatun kalau jadi mau bertanya silahkan boleh unmute lalu bertanya Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Siti bagaimana Bu wah suaranya gebel-gebel salam sejahtera Pak Jorot ya salam sejahtera wah ini Bu Siti di Anoy Jakarta hai kapan ke Bandung nih alhamdulillah selama ini terjawab kurang jelas ibu Siti biar inkarnasi oke terjawab yang selama ini saya pikir hanya dari agama soal rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang di Hindu ternyata di Islam itu sudah dapat ayat-ayatnya tapi penjelasannya belum dapat belum ini tapi sekarang clear yang dari Bunda Sinda katanya 3.000 miliar 6.000 miliar dari DNA itu yang satu Pak Jaro tadi katakannya dari Jabur yang tujuh turunan itu masih diwariskan dari nenek moyang kita dan kedua Pak itu baru bersih itu baru terjawab nah cuma ada pertanyaannya maafin saya pertanyaannya apakah dari tujuh turunan itu tidak diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki daripada karma buruk itu maksud saya misalkan kita memperbaiki karma buruk yang diwariskan dari penerima moyang kita dari babak dari keturunan satu sampai tujuh itu terima kasih Assalamualaikum 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 Salam sejahtera panggil pejabat dan rekan-rekan semua yang mendengar makasih silahkan ayah guru aja yang menjawab baik reinkarnasi itu sekarang sudah bukan rana keyakinan sudah menjadi rana sain jadi dunia psikologi itu begitu pesatnya sehingga ada pas regresi ada pas lain dan itu bisa dibuktikan ternyata penyakit pun kan ada bawaan masa lalu jadi ketika di masa lalu ditombak kata busita tadi tidak bisa menerima seutuhnya kesadaran itu kan lahir lagi makanya kesadaran terakhir saat seseorang itu meninggal akan menjadi kesadaran awal seseorang itu hidup kembali jadi saya tidak mau membawa reinkarnasi di ranah keyakinan karena saya sebagai seorang sainis saya membawa itu ke ranah sain itu sudah menjadi ranah sain sekarang kajiannya kajian sain jadi itu bukti-buktinya sudah sangat banyak jadi apa itu kalau bicara ini tentu saja bagnya harus khusus khusus tapi ini lepaskan dulu ya lepaskan dulu pikiran tentang keyakinan jangan jangan menjadi a priori karena ini sudah ranah sain jadi bukan soal keyakinan kayak hukum gravitasi anda yakin atau anda gak yakin tetap saja kalau jatuh anda akan ke bawah tidak akan ngapung ke atas itu kan sebetulnya tidak perlu keyakinan kan itu hukum alam sama reinkarnasi sudah menjadi hukum alam jadi kalau dulu awalnya kan lewat keyakinan tapi jalur itu sekarang sudah ditinggalkan jadi kalau kita bergaul dengan jurnal-jurnal yang terindeks secara internasional ya tentang neurosains tentang psikologi itu yang sangat keren-keren ya sekarang itu sebenarnya sudah terjawab jadi itu ya ibu Siti ya itu saja barangkali penjelasan dari saya sedikit terima kasih sebelum saya serahkan ke ibu Sinta untuk mengumumkan program mungkin jawaban dari saya tentu sesuai dengan keyakinan saya ya kalau saya baca kitab Torat atau perjalanan lama memang ada tuh ayatnya aku Allah Tuhan yang membalaskan ya sampai turun ketujuh dan itu terutama berhubungan dengan dosa-dosa penyembahan berhala ya penyembahan berhala itu kalau di Islam disebut kafir gitu kan jadi orang-orang dulu pada zaman jahiliyah misalnya begitu ya itu di di perjalanan lama pun ada orang-orang yang Musa memimpin Bani Israel kalau kita bilang kata paksa Israel yang menyembah Tuhan lalu ada yang menyembah patung dan mati Tuhannya itu bukan kayak bentuk fisiknya ada nah itu kena bela sampar kena tulah kena apa itu sampai keturunan ketujuh lalu gimana kalau misalnya orang tua kita seperti itu apa bisa putus sama juga ada ayat yang lain cuma tadi kan juga gak disebut bahwa aku ini Tuhan yang maha pengampun maha penyayang yang tidak membalaskan kesalahan orang tua kepada anaknya jadi ada seperti kontradiktif tapi sebenarnya gak kontradiktif ketika Bani Israel itu bertobat ya Tuhan langsung ampuni kutuknya dilepas kalau saya pribadi ya maaf nih ya kakek saya dulu ya dalang-dalang ya dukun ya darah kotor alergi makanya ya bapak saya ya alergi saya juga alergi tapi begitu saya istilahnya bertobat lalu istilah saya full malam hari ini istilah saya juga saya mengalami Tuhan nah begitu saya mengalami Tuhan alergi saya sembuh sarap kecepit saya sembuh mata yang silindri sembuh alerginya sembuh dan anak saya tidak alergi jadi itu kutuk itu seperti berhenti di saya seperti waktu Abraham itu mengambil keputusan dipanggil Tuhan dan dia setuju maka Tuhan berkata aku akan memberkati engkau anakmu dan keturunanmu lalu Abraham punya anak Isa dan Ismail Tuhan juga berbenar kepada Isa aku akan memberkati engkau karena bapakmu Tuhan berkata kepada Salomo aku akan memberkati engkau karena Daud ayahmu jadi jadi ketika dosa itu akibatnya diturunkan tapi orang berbalik kepada Tuhan hidup benar ketemu Tuhan orang Jawa bilang manung galik kawolo gusti anak-anak kita diberkati jadi jangan merasa lalu gini aduh saya ini sakit apa ya jangan-jangan karena naik moyang saya kalau gak bisa melacak ke belakang ya kalau ada bantuan ahlinya ya jelas saya puji Tuhan tapi kalau enggak ya kita datang kepada Tuhan nanti Tuhan bereskan kita itu kalau istilah dalam saya itu namanya inner healing atau kalau kapan din atau ada istilah lagi namanya pelayanan pelepasan jadi kita bisa melepaskan seseorang ketika membawa orang itu datang kepada Tuhan jadi bukan saya yang melepaskan sebagai hamba Tuhan pun saya gak bisa melepaskan yang melepaskan dari kutuk dari jerat maut ya Tuhan tapi tapi saya harus bisa menuntun orang punya pengalaman ketemu Tuhan menerima Tuhan dalam hidupnya bukan hanya belajar tentang Tuhan belajar teologi jadi dokter teologi yang ateis juga ada kok yang namanya teologi modern itu orang sekolah teologi dokter teologi Kristen ini malah jadi LGBT dukung LGBT lalu malah jadi ateis Tuhan gak ada jadi bukan belajar Tuhan tapi mengalami Tuhan jadi saya percaya itu juga terjadi dalam keyakinan ibu ya jadi makanya kita kita justru ingin membawa kabar baik ya bahwa sakit bisa sembuh kutuk temurun-temurun bisa dipatahkan ada jalan untuk bisa sembuh siapa yang menyembuhkan ya tadi ternyata saya googling itu eh udah diucapin bu Sinta tadi Islam ayatnya ini saya ada juga Tuhan itu penyembuhku makanya setiap pagi sekarang lagi rajin ya ngajak nyanyi lagu yang yang netral aja Tuhan penyembuhku udah pasti sembuh dah kalau saya menyembuhkan wah Pak Jarod gak bisa sembuh itu gak sakti bukan saya menyembuhkan jadi kayak kita 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 membawa teman-teman pada satu keyakinan bahwa bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu pengampun maka kalau kita datang kepada Tuhan ya masalah akan diselesaikan oleh Tuhan nah itulah sebenarnya esensi salah satu esensi dari spiritual tadi gitu ya kesembuhan spiritual kalau tadi spiritual body tapi kalau saya memberikan istilah sebenarnya ya kesembuhan spiritual sedikit berbeda esensi tapi itu mestinya nyantol disitu oke sekarang saya kembali saya serahkan waktu terakhirnya 10 menit terakhir Ibu Sinta untuk pengumuman yang akan diumumkan pada malam hari ini silahkan oke saya membingkai semua pertanyaan dulu ya Pak Jarod ya mohon izin sedikit bahwa ini banyak sahabat-sahabat yang baru masuk mungkin bingung apa itu kesehatan holistik itu adalah kita sedang bicara empat hal ini nah jiwa dan spiritual udah dikupas semua tadi spiritual nah yang sering bermakasalah itu adalah di aspek mental ini ini yang harus kita bereskan karena apa perannya spiritual tadi untuk kesehatan kebahagiaan kita itu 50% di mental itu 25% di hubungan sosial 15% dan di area tubuh 10% nah seringkali kita ini hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya simptom kita hanya ngobatin simptom sakit ini obatnya ini pertanyaannya sembuh apa enggak nah inilah yang disebut dengan pesan cinta ketika simptom ini sudah besar maka akan muncul di aspek penyakit nah disinilah yang disebut dengan pesan cinta berbeda dengan pendekatan kausal terapi kita cari nih akar masalahnya apa sekali akar masalah ditemukan maka itu akan beres nah dimana akar masalah tadi yang bola kecil tadi itu letaknya adalah di pikiran bawah sadar sahabat ini adalah dari sejak pembentukan awal kita tadi dari satu sel telur dan satu sel sperma itu semua datanya sudah ada di pikiran bawah sadar kita maka pengobatan juga harus kita sampai menempuh di pikiran bawah sadar ini karena perannya adalah 95 sampai 99 persen sahabat nah pintu masuknya apa satu figur otoritas itu adalah orang tua kuatan emosi tinggi kemudian repetisi ide identifikasi kelompok ke keluarga nah baru yang kelima ini kalau satu sampai empat tadi mungkin susah kita ubah gimana kita mau mengubah orang tua kita misalkan atau program-program yang sudah masuk dari orang tua kita dari orang tua kita susah kita ubah maka kita pakai ini pintu yang kelima yaitu relaksasi pikiran disini ada meditasi hipnoterapi yang sangat ini sangat efektif gitu kan kalau hipnoterapi itu plus minus ada harus dilakukan oleh hipnoterapis dan prosesnya adalah hanya bisa menyelesaikan satu jalur emosi dalam satu waktu memang dia akan bisa cepat mengangkat masalah-masalah besar atau emosi-emosi besar di dalam diri kita tapi ketika apa pertanyaannya adalah ketika sudah dibereskan emosi besar ini pertanyaannya apakah kita tidak produksi emosi lagi dalam hidupan kita selanjutnya maka kita perlu punya cara atau mekanisme untuk membersihkan emosi-emosi di dalam diri kita sendiri itulah kita tempuh dengan cara hening meditasi olah nafas apapun lah namanya nantinya apa kita mencari jalan untuk masuk ke dalam diri kita sendiri untuk membereskan masalah itu dari dalam bukan dari luar itu nah kemudian kita lihat disini ini adalah menjawab juga tentang pertanyaan tentang deep sleep tadi ketika kita ini manusia ini punya empat gelombang kesadaran yang pertama adalah sadar normal saat ini kita berada disini itu kita dalam kondisi sadar normal masuk ke dalam itu adalah gelombang alpha nah gelombang alpha itu dalam kondisi normal adalah kondisi kita liar-lian mata meremelek ngantuk nah masuk lagi ke gelombang theta inilah gelombang hipnosis inilah gelombang meditatif disinilah kita membereskan masalah kita baru kita masuk lagi ke gelombang delta untuk tidur nyenyak gitu nah sekarang kenapa orang sulit tidur ini bisa dijelaskan dari gelombang ini ketika kita sampah-sampah emosi yang tersimpan di pikiran bawah sadar itu taruhlah sampai batas yang biru maka grafiknya itu adalah hanya sampai yang hijau kita tidak akan sampai masuk ke gelombang theta dimana kita tidur-tidur sampai tidur rem rapid eye movement tapi hanya sampai gelombang alpha kalau kemudian sampahnya tidur sudah sampai sampah emosinya sudah sampai di area yang kuning ini maka yang ada adalah kita akan terus melek aja terus gitu loh sahabat hanya ada di gelombang beta maka that's why kita perlu punya cara untuk ngeberesin nih masalah-masalah di dalam diri kita ini menjawab termasuk menjawab pertanyaan Bu Iwin tadi kenapa ya Bu Sinta kita sulit untuk konsisten sudah terbuka kesadarannya sekarang tapi nanti ketika ada masalah jatuh lagi karena apa sebenarnya itu adalah itu belum selesai masalahnya tapi hanya ibaratnya luka di masa lalu itu cuma ditempel aja ditempel dengan soplas dihadirkanlah masalah-masalah atau orang-orang atau kondisi-kondisi yang seakan-akan apa namanya nyentuh luka itu dan seakan-akan dialah penyebab luka itu padahal bukan kenapa orang seringkali bermasalah dengan suami saat ini biasanya itu adalah merujuk pada dulu kehidupan dia dengan bapaknya nah seperti itu itu yang seringkali terjadi jadi ketika kita mengobatin apa di area bapak ini di area suami ini harusnya mundur ke belakang gimana dulu relasi dengan bapak atau orang tua atau ibu dalam hal ini itu pada banyak kasus itu adalah memang semua kebanyakan terjadi di apa namanya di masa kita kecil dan itu semua datanya tersimpan di pikiran bawah sadar sehingga training-training biasa itu tidak mampu memperbaiki ini gitu loh karena apa training-training biasa itu hanya menyasar pikiran sadar sekarang sadar besok udah kembali lagi ke posisi semula karena apa tidak ngeberesin sampai di pikiran bawah sadar itu yang terjadi sahabat pada banyak orang dulu saya juga gak kenal nih ilmu-ilmu seperti ini saya hanya menggunakan pendekatan psikologi semata pendekatan psikologi semata itu hanya lebih menyasar di gelombang di pikiran sadar mau latusan kali konseling tapi tidak sampai menyentuh pikiran bawah sadar nonsen terjadi perubahan secara permanen makanya disitulah kemudian kami bertiga itu menggagas sebuah sebuah apa namanya training atau coaching yang sifatnya itu adalah memberdayakan sampai pikiran bawah sadar kalau Anda ke hipnoterapis Anda oke akan diselesaikan masalahnya seketika tapi hanya untuk emosi itu nah berbeda dengan kita melakukan hening ke dalam diri pemberesan ke dalam diri maka kita harus sampai masuk ke pikiran bawah sadar kita sehingga disinilah kita punya program yang namanya ini camp camp nanti ada lagi yang 7 hari itu ada di tanggal 20 sampai 26 November eh 27 November sahabat itu besok keren sekali Pak Jarot akan membersamai kita selama 6 hari gitu kalau kemarin Pak Jarot cuma datang 1 hari besok 6 hari sahabat nah ini yang keren lagi ini adalah ada program holistic health coaching 1 bulan sahabat 1 bulan 30 hari Anda dibersamai kelas ini selama 1 bulan penuh dibimbing untuk melakukan holistic healing setiap hari tidak hanya untuk penyakit-penyakit secara umum juga untuk masalah-masalah pribadi secara khusus Anda juga akan mendapatkan sesi untuk pendalaman masalah satu persatu orang itu selama 2 jam Anda mengungkapkan semua masalahnya bla 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 supaya saya bisa memetakan masalah Anda ini dimana gitu kemudian bebas konsultasi selama 1 bulan secara pribadi jadi kita berada dalam 1 grup khusus Anda bebas berinteraksi dengan kami selama 1 bulan itu nanti kita ada 4 kali zoom meeting bersama ayah guru Saiful Karim tentang spiritualitas disitu kita bicara satu tentang rahasia nafas satu rahasia nafas dua itu nanti akan nyambung dengan pola hidup sehatnya Pak Jarod yang lebih banyak bicara tentang nafas itu kemudian apa namanya yang kedua adalah materi tentang surga dan neraka kemudian materi tentang karma gitu jadi segala sesuatu itu pasti ada kaitan karma dengan diri kita itu nanti materi-materi yang akan dibahas oleh ayah guru selama 1 bulan itu semua online semua zoom kalau nggak bisa ikut pun ada rekamannya yang bisa ditonton ulang dengan seenak-enak waktu Anda ada 4 kali zoom meeting bersama saya itu materinya satu adalah tentang apa itu kesehatan holistik dan kunci hidup sehat holistik bagaimana kita mengatasi masalah mengatasi masalah karena kebanyakan ketika kita sejajar dengan masalah kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu maka tugas kita adalah naik naik kesadarannya naik apa naik kesadarannya sehingga kita berada di atas masalah ketika kita berada di atas masalah maka apa yang dikatakan masalah di hari ini bisa jadi tidak lagi menjadi masalah di saat kesadaran kita sudah meninggi itu kemudian kita bicara tentang peran ego personality ini keren banget sahabat ini ilmu yang kalau kita pakai dalam hidup kita kita bisa membereskan bagian-bagian diri yang menghambat dalam diri kita mental-mental block diri kita yang selama ini mungkin menghambat kita untuk sukses itu kemudian itu tentang ego personality kemudian bagaimana kita membangkitkan energi kesadaran di dalam diri kita selama ini kenapa kita merasa sulit untuk merubah orang lain di sekitar kita karena apa energi kita rendah nah kalau kita mau merubah orang lain bukan merubah yang di luar tapi kita merubah di dalam diri kita sendiri yaitu apa dengan meningkatkan energi kesadaran ini yaitu dengan mengubah emosi kita itu ini adalah materi-materi yang apa luar biasa dan yang paling penting juga adalah ada 10 modul pola hidup sehat bersama Pak Bapak Jarot Wijanarko ini ini keren banget dan ini kelas terbatas hanya 30-30 orang sahabat ini selama satu bulan penuh bayangkan gitu oke apa namanya jadi kita bersamai selama satu bulan penuh itu dari tanggal 10 Oktober sampai 10 November 2022 nah kabar gebiranya nih buat peserta Zoom malam ini yang mau ikut daftar saya tunggu sampai besok itu ada diskon khusus gitu yang kalau yang lain mungkin membayar 2 juta untuk semua fasilitas ini maka yang mau membayar penuh untuk sampai besok saya tunggu peserta Zoom ini akan diberikan diskon khusus menjadi 1,8 sahabat lumayan kan bisa saving 200 bisa buat beli kerupuk gitu dapat setas oke gitu sahabat semua semoga program ini bisa membantu sahabat untuk bisa hidup sehat holistik kemudian bisa membereskan masalah-masalah di tubuh Anda dan masalah-masalah di aspek mental Anda pikiran Anda sampai ke bawah sadar Anda tidak hanya di aspek pikiran sadar Anda itu Pak Jarod silakan terima kasih waktunya saya serahkan kembali Pak Jarod oke terima kasih Ibu Sinta untuk pengumumannya dan juga menginisiasi diadakannya program ini sehingga bagi teman-teman yang mau memang belajarnya lebih serius lebih sungguh-sungguh ya ada wadahnya karena memang biasanya kalau berbayar lalu belajarnya juga sungguh-sungguh tapi selain itu juga dari pihak yang mengajar ya dalam hal ini Panitia Ibu Sinta dan tim juga ada komitmen untuk menjawab pertanyaan untuk menerima counseling ya jadi tentu ya ada take and give ya tetap yang program gratis yang dari saya pola hidup sehat dan zoom pagi ya tetap berjalan ya seminar-seminar kesehatan dengan mengundang para pembicara yang berkompeten gratis juga juga terus berjalan tapi bagi yang ada berkat dan mau fokus atau ada mau lebih cepat membereskan masalah-masalah pribadinya ya karena tersedianya counseling satu bulan pertemuannya segitu banyak ya karena kadang-kadang ada yang menghubungin saya lalu saya berikan referensi ini ke psikolog ini lalu balik lagi ke saya lupa kok itu 60 menitnya 1,4 juta mahal sekali waduh saya dalam hati tak kasih teman saya ya emang dia PhD ya dokter 1 kali 60 menit 1,5 juta kalau dengan asistennya yang S2 1,2 ditangani sama anak buahnya lagi yang S1 ya 600 ribu wah mahal ya Pak Jarod dalam hati saya kalau tarif saya yang dibilang mahal itu saya 4 kalinya waduh jadi malu mau kasih tahu tarif saya berapa kenya sudah lah saya bilang gak terima konsultasi aja gitu ya karena kadang kalau saya dipanggil perusahaan jujur ya saya kadang dibayarnya 90 menit itu 25 juta jadi makanya kalau ada orang tanya saya mau konsuling gitu saya bilang udah gak terima konsuling jawabnya begitu aja ya daripada ntar dikasih tarif lah kok ya tarifnya coach kan memang beda saya kasih gratis aja lah lewat zoom kalau mau nanya nanya di zoom gitu ya kalau minta waktu ya susah untuk menyediakannya ya biar saya nanti nodong perusahaan-perusahaan aja mereka mau kalau bayar saya untuk 1 kali sesi 25 juta banyak yang mau ya sebulan laku 2-3 kali udah cukup buat hidup atau kalau Pemda itu juga banyak duitnya ya kalau saya diminta sama Pemda ya minta 25 juta 25 jutanya gak boleh ditawar yang ditawar itu biasanya pak tapi masuk sih cuma 90 menit ya seharian lah pak gitu ya nanti tiket kami bayar hotel kami bayar hanya bersihnya 25 ya oke lah gitu ya setelah pandemi ini kita lebih murah dalam arti jadi sebenarnya satu sesi 25 juta itu murah teman-teman ya saya punya teman-teman yang lain para coach itu kan sampai 60 juta sampai 100 juta coba panggil aja para motivator yang sudah muncul di televisi bersama dengan saya dengan yang lain ya sekitar 50 juta untuk 1 kali acara ya jadi bagi saya ya ini sebenarnya program yang murah tapi emang bagi teman-teman yang lain kan emang murah itu kan relatif ya tapi 1 bulan ini 30 hari jadi menurut saya ini emang ya obral jadi karena saya berangkat dari kelompok yang harganya itu ampun-ampun ya karena saya jadi penasehat bersama Pak Renat Kasali dengan Pak Ustadz Zomansur dengan Pak Tudeng Semaringin itu saya ada di WA Group penasehat para coach para motivator ya yang anak buah di kita itu ya anggota di jaringan kita itu ya rata-rata sekarang ini setelah COVID ini satu sesi itu 25 juta ya sebelum sebelum COVID malah sekitar 50-60 per 90 menitnya jadi dan itu banyak yang mau bayar karena kadang ada juga yang kalau murah malah nggak jadi saya pernah dipanggil bank gitu ya untuk ceramah lalu sekitarisnya kenal saya karena sering ikut seminar saya di gereja lalu tak kasih tarif cuma kalau dua sesi yaudahlah 25 juta gitu ya akhirnya saya dihubungin lagi sama sekitarisnya Pak direksi batalin Pak ragu-ragu kok bapak murah jangan-jangan nggak bagus oke lain kali gue bikin mahal nah itulah kenapa kalau perusahaan dan pemda memang tak kasih tarif mahal tapi kalau yang pribadi-pribadi malah saya nggak susah jadi ngomongnya ya bilang aja nggak buka pelayanan nggak buka counseling ya tapi kalau seminar dah aku kasih gratis sekalian ya jadi dulu sebelum saya bangkrut semuanya berbayar setelah bangkrut malah sekarang banyak yang gratis tapi kalau gratis kadang-kadang jangan log in nggak banyak tapi ya itulah jadi kecerita ngalor ngidul sebelum ditutup ya oke teman-teman selamat berjumpa lagi dalam program pagi nggak ada ya kalau olah nafas pagi itu hanya Sabtu Senin Jumat ya kalau Sabtu itu malam Minggu itu malam ya Senin juga malam pokoknya ikuti terus informasi di WA Group khususnya WA Group Pola Hidup Sehat kalau Ibu Sinta pasti rajin mengupdate yang di WA Group Kesembuhan Polistik terima kasih Terima kasih khususnya Pak Saiful Karim Ayah Guru saya ikut nyebut Ayah Guru oh sama iya walaupun saya usianya 5 tahun di atasnya iya saya masuk 60 tahun sekarang tapi mudah-mudahan kita bisa terus bersama-sama sehat selamat malam sampai jumpa di acara selanjutnya